Saya bertanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang merupakan Qin Fei Yang? Saudara kembar itu memandang Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong tanpa khawatir. Keduanya sudah sangat tidak seimbang di hati mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat sedikit rasa jijik di mata saudara kembar itu, mereka langsung terbakar amarah. Dong Fang Wu Hen menunjuk bayangan Qin Fei Yang dan berkata dengan dingin, dia adalah Qin Fei Yang. Jadi, ini orang cabul. Ini keterlaluan. Jangan biarkan nona muda ini menangkapmu, atau aku akan memberimu pelajaran. Saudara kembar itu memelototinya dan berkata dengan galak. Orang cabul. Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong saling berpandangan dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qin Fei Yang tidak pernah tertarik pada wanita? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi mesum? Namun, ini adalah hal yang bagus. Dong Fang Wu Hen mengerutkan kening dan berkata, karena mereka menyinggungmu, kamu harus pergi dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Mengapa kamu mencari kami? Siapa yang menyuruhmu menjadi kaki tangan mereka? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Segera bawa kami menemui mereka. Kata saudara kembar itu. Murong Xiong berkata dengan suara yang dalam, kami tidak tahu di mana mereka berada. Benar, begitu kami memasuki rawa kematian, kami berpisah. Kami juga ingin tahu. Kata Timur Wu Hen. Kamu tidak tahu. Kalau begitu, bukankah kamu tidak berguna? Feng Wu Xiong, lakukan sesuai keinginanmu. Saudara kembar itu tersenyum. Serahkan padaku. Feng Wu Xiong tersenyum jahat dan berjalan menuju keduanya selangkah demi selangkah. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Murong Xiong tidak tahan lagi, tetapi saat dia hendak membunuh Feng Wu Xiong, Dong Fang Wu Hen menghentikannya. Apa? Kamu masih ingin menanggungnya? Kata Murong Xiong dengan marah. Jangan tidak sabar. Dong Fang Wu Hen diam-diam mengirimkan suaranya, lalu memandang Feng Wu Xiong dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kita bisa bekerja sama. N. Semua orang tercengang. Dong Fang Wu Hen berkata, Sejujurnya, kami juga memiliki dendam yang mendalam terhadap Qin Fei Yang. Feng Wu Xiong berkata, Ceritakan padaku. Awalnya, penguasa istana menunjukku sebagai kapten dalam perang sembilan wilayah ini, tapi dia menghasut yang lain untuk berulang kali melawanku. Selain itu, dia memiliki wajah yang berkarakter keji. Dalam perjalanan menuju rawa kematian, dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan cucu dari tuan rumah. Cucu kepala istana agak naif, jadi dia mudah tersihir olehnya. Dia sering membantunya menegur kita. Inilah alasan utama mengapa kami berpisah. Ada satu hal lagi. Dia sangat sombong. Dia hanya seorang kaisar tempur bintang delapan, tapi dia selalu bertindak seolah-olah dia adalah orang yang paling penting di dunia. Bahkan ketika perang besar sembilan negara dimulai, dia secara terbuka menyatakan bahwa orang-orang dari negara lain akan menjadi batu loncatannya untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Kata Timur Wu Hen. Mendengar ini, Feng Wu Xie dan yang lainnya mengerutkan kening. Melihat ini, Dong Fang Wu Hen memukul saat setrika masih panas dan berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Kita pasti bisa bergandengan tangan untuk menghadapinya. Feng Wu Xie memandang Feng Huo. Feng Huo mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Ini terlalu banyak. Aku belum pernah melihat orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Di puncak gunung pendek, Dong Zeng Yang mengepalkan tinjunya sambil menatap ke arah Dong Fang Wu Hen. Matanya terbakar amarah. Di sisi lain, ekspresi Qin Fei yang tiba-tiba tenang, seolah-olah dia tidak mengingatnya sama sekali. Melihat ini, Dong Zeng Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak marah sama sekali. Qin Fei yang tertawa dan berkata, tidak ada gunanya marah pada orang seperti itu. Kamu benar-benar berpikiran terbuka. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya. Namun di dalam hatinya, dia semakin takut pada Qin Fei Yang. Karena menghadapi hal seperti itu, jika itu orang lain, mustahil mereka bisa tetap tenang. Tapi Qin Fei Yang bersikap seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Temperamen yang menakutkan itu unik di dunia. Ini. Feng Huo akhirnya mengangkat kepalanya, memandang ke arah Dong Fang Wu Hen dan mengangguk, baiklah, kita akan bekerja sama, tapi saya punya syarat. Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong saling berpandangan dan tersenyum. Kemudian, Dong Fang Wu Hen memandang Feng Huo dan tertawa, tidak ada salahnya mengatakannya. Feng Huo mundur ke samping, menunjuk ke arah saudari-saudari itu, dan berkata, selama kerja sama kita, Anda harus mendengarkan perintah mereka tanpa syarat. Mereka. Mereka berdua menatap kedua bersaudara itu, mata mereka dipenuhi kebingungan. Feng Huo berkata, jika Anda tidak bisa melakukannya, maka kami tidak perlu bekerja sama. Tunggu. Bagaimanapun, kita adalah raja istana dalam negara spiritual. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan bagi kita untuk mendengarkan perintah dua wanita? Kata Murong Xiong dengan marah. Kamu masih menjadi raja istana dalam negara spiritual. Feng Wu Xiong terkejut. Itu benar. Murong Xiong tersenyum bangga. Feng Wu Xiong mengangkat sudut mulutnya lagi dan berkata dengan senyuman jahat, apakah rajanya luar biasa? Murong Xiong tertegun, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap, dan berkata, apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan, itu hanya seorang ahli perang, apa yang bisa dibanggakan? Anda harus jelas, andalah yang tanpa malu-malu meminta untuk bekerja sama dengan kami, bukan kami yang meminta Anda untuk bekerja sama. Feng Wu Xiong tertawa. Cek cek cek. Sungguh sebuah tamparan di wajah. Qin Fei Yang, percaya atau tidak, Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong pasti akan bekerja sama dengan rakyat negara Kong. Dong Zheng Yang tertawa terbahak-bahak. Saya kira tidak, orang-orang dengan sedikit martabat akan memilih untuk segera pergi. Kata Qin Fei Yang. Dong Zheng Yang berkata, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, taruhan apa? Dong Zheng Yang berkata, jika saya kalah, saya tidak akan membalas dendam kepada Anda di masa depan, tetapi jika Anda kalah, Anda harus menyetujui salah satu permintaan saya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Meskipun Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong agak tercelah, sebagai raja istana dalam negara spiritual, dia tidak percaya bahwa mereka akan begitu lemah. Saat ini, wajah Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong sangat muram. Namun, pada akhirnya, Dong Fang Wu Hen tersenyum dan berkata, baiklah, sesuai keinginan Anda, kami akan mendengarkan tanpa syarat. Itu benar. Feng Wu Xi terkekeh. Qin Fei Yang, sebaliknya, tercengang. Pada saat yang sama, Murong Xiong juga mengangkat alisnya dan berteriak, Dong Fang Wu Hen, apakah kamu gila? Jangan banyak bicara, aku punya rencanaku sendiri. Dong Fang Wu Hen diam-diam berkata dan mengulurkan tangannya ke Feng Wu Xi sambil tersenyum, selamat bekerja sama. Tapi wajah Feng Wu Xi penuh dengan penghinaan, dan dia tidak berniat berjabat tangan dengannya. Dong Fang Wu Hen dengan kesal menarik lengannya dan bertanya, apakah kamu punya rencana? Ya. Temukan Qin Fei Yang sekarang dan tipu dia untuk datang ke sini. Kata Feng Wu Xi. Dong Fang Wu Hen mengerutkan kening, tapi kita benar-benar tidak tahu di mana mereka sekarang. Kristal gambar tidak dapat mengirim pesan, dan rawa kematian sangat besar, menemukannya lebih sulit daripada naik ke langit. Feng Wu Xi berkata, apakah Anda dapat menemukannya atau tidak adalah urusan Anda, saya hanya akan memberi Anda waktu tiga hari. Oke, kami akan mencoba yang terbaik. Dong Fang Wu Hen menganggup dan menoleh ke arah Murong Xiong, ayo pergi. Murong Xiong mengerutkan kening dan mengikuti di belakang Dong Fang Wu Hen, dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Dong Zeng Yang mengalihkan pandangannya dan berkata dengan bangga, Qin Fei Yang, bagaimana menurutmu? Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, katakan, apa permintaanmu? Aku belum memikirkannya, aku berhutang budi padamu. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan meminta Anda untuk bunuh diri atau melakukan apapun yang merugikan teman-teman Anda. Kata Dong Zeng Yang. Qin Fei Yang tersenyum, saya memiliki prinsip saya sendiri, bahkan jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan melakukannya. Dong Zeng Yang tersenyum dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, meskipun Dong Fang Wu Hen memilih untuk terus bekerja sama dengan mereka, saya merasa dia sedang merencanakan sesuatu, jadi sebaiknya kita meninggalkan beberapa petunjuk dan membiarkan mereka menemukan kita. Dong Zeng Yang mengerutkan kening, bukankah ini terlalu berisiko? Qin Fei Yang tertawa, jangan khawatir, saya punya cara untuk menghadapi orang-orang di Provinsi Kong. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Dong Zeng Yang mengangguk. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Qin Fei Yang, dengan karakter Qin Fei Yang yang biasa, karena dia berani membuat bualan seperti itu, dia harus percaya diri. Kemudian, keduanya diam-diam mundur dan bergegas menuju kolam. Segera, mereka sampai di hutan dekat kolam. Setelah mencari beberapa saat, mereka berdua menemukan sebuah kata di atas batu. Qin. Ada juga simbol panah di sebelahnya, menunjuk ke selatan. Dong Zeng Yang bertanya, mungkinkah ini simbol yang ditinggalkan oleh Ren Wu Shuang? Itu sangat mungkin. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Kata Dong Zeng Yang. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui dan mengukir dua kata, Fei Yang, di bawah Qin, yang menambahkan nama lengkapnya. Melihat ini, Dong Zeng Yang mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang tertawa, jika saya tidak melakukan ini, dapatkah Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong menemukan kita? Dong Zeng Yang merasa tidak berdaya. Tampaknya orang ini bertekad untuk bertarung dengan Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong sampai akhir. Suara mendesing. Kemudian, keduanya bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Tidak lama kemudian, mereka menemukan simbol yang sama pada batang pohon besar. Keduanya pada dasarnya yakin bahwa ini ditinggalkan oleh Ren Wu Shuang. Setengah jam kemudian, mereka mengikuti tanda itu dan sampai di punggung gunung. Ada juga tanda di batu di sebelahnya, menunjuk ke puncak punggung gunung. Ketika Qin Fei Yang mengukir dua kata, Fei Yang, di sebelah tandanya, dia dan Dong Zeng Yang memanjat. Tapi ketika mereka mendaki setengah jalan mendaki gunung, mereka berdua saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka mencium bau samar darah di udara. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ada pembantaian di dekatnya. Suara mendesing. Keduanya bergegas menaiki punggung gunung, berdiri di ketinggian, dan melihat ke bawah. Langsung. Keduanya tiba-tiba berubah warna. Di bawah, ada sebuah danau setinggi sekitar seribu kaki, dan terlihat jelas bekas pertempuran di sekitarnya. Dan di rerumputan di sisi kiri danau, sekelompok orang berkumpul. Ada pria dan wanita dalam kelompok ini, dan mereka semua tampak muda dengan temperamen luar biasa. Apalagi aura yang mereka pancarkan juga sangat kuat. Tapi bukan itu intinya. Intinya ada lebih dari 20 orang tidak jauh dari kelompok orang ini. Mereka duduk bersandar, pakaian mereka compang kemping, tubuh mereka berlumuran darah, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Orang-orang ini adalah wajah-wajah yang akrab dengan Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang. Ada Ren Wu Shuang, Lu Xingchen, Shen Mei, Wu Yan, Su Yang, dan seterusnya. Dan ada banyak mayat tergeletak di dekatnya. Jelas sekali, Ren Wu Shuang dan yang lainnya berada dalam masalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Zeng Yang melihat pemandangan ini, matanya penuh rasa tidak percaya. Retakan. Tiba-tiba, suara tajam memasuki telinganya. Dong Zeng Yang menoleh untuk melihat dan terkejut. Pada saat ini, Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh. Dong Zeng Yang buru-buru mengulurkan tangan dan meraih bahu Qin Fei Yang, berkata, Saya tahu melihat Ren Wu Shuang terluka membuat Anda merasa sangat sedih, tetapi Anda harus tenang sekarang. Mereka tidak tahu apapun tentang latar belakang dan identitas pihak lain. Jika mereka bergegas turun, mereka tidak hanya tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi mereka juga akan mati. Jangan khawatir, aku tidak kehilangan akal sehatku. Tapi orang-orang ini semua akan mati hari ini. Kau tetap di sini dan awasi mereka. Aku akan pergi ke kastil. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Aku bisa mendengar suaramu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia langsung menghilang tanpa jejak. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, hati Dong Zeng Yang bergetar, dan dia menjadi semakin terkejut. Apa hubungan antara orang ini dan Ren Wu Shuang? Di dalam kastil. Bos, apa yang terjadi? Apakah seseorang menyakiti Ren Wu Shuang? Begitu Qin Fei Yang muncul, Fatsou dan Wolf King mengelilinginya, mata mereka bersinar dingin. Ren Wu Shuang tidak hanya penting bagi Qin Fei Yang, tetapi juga bagi mereka. Karena dalam perjalanannya, Ren Wu Shuang telah banyak membantu mereka. Di mata mereka, Ren Wu Shuang adalah saudara perempuan mereka. Bersiap untuk bertempur. Qin Fei Yang tidak banyak bicara, hanya mengucapkan empat kata ini, dan kemudian menenggelamkan pikirannya ke dalam lautan Qi Shen Long dan Jiang Wei. Masih ada sedikit retakan di laut Qi mereka yang belum diperbaiki. Dia yakin mereka akan segera bangun. Fatsou bingung, mengapa kamu melihat mereka? Qin Fei Yang berkata, kekuatan kita saja tidak cukup, kita perlu membina beberapa ahli perang lagi. Jadi kamu berencana untuk mengasuh mereka? Fatsou mengerutkan kening. Qin Fei Yang menganggup, benar, karakter mereka ratusan kali lebih baik daripada karakter oriental Wuhan, dan mereka sangat layak untuk dibina. Fatsou dan Wolf King saling memandang dengan sedikit rasa Sadenfrude di mata mereka. Orang-orang itu sungguh buta. Mereka sebenarnya berani menindas Ren Wu Shuang. Bukankah ini berarti mencari kematian? Meskipun tidak ada seorang pun di tim kecil mereka yang berhasil menembus ranah master perang, selama Qin Fei Yang mau, dia dapat mengasuh sejumlah besar dari mereka kapan saja. Waktu berlalu nafas demi nafas. Qin Fei Yang juga menyempurnakan tiga pil naga kuning sembilan ku. Fatsou dan Wolf King sedikit bingung. Untuk siapa tambahan itu disiapkan. Tapi mereka tidak bertanya. Mereka percaya pada penilaian Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, dua sosok sedang bersembunyi di hutan di bawah punggung gunung. Itu adalah Dong Fang Wuhan dan Murong Siong. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Qin Fei Yang ke tempat ini. Murong Siong mengalihkan pandangannya ke punggung gunung dan tiba-tiba mengunci ke sebuah batu, berkata, lihat, ada juga tanda di sana. Seharusnya mereka sudah naik. Ayo pergi. Dengan lambayan tangan Dong Fang Wuhan, keduanya diam-diam berlari. Ada bau darah. Mungkinkah mereka menghadapi musuh yang kuat? Di tengah perjalanan mendaki gunung, mereka berdua juga mencium bau darah dan terkejut. Ketika mereka mencapai tempat yang menguntungkan di puncak gunung, mereka berdua melihat ke bawah dan pupil mereka segera menyusut. Tempat yang menguntungkan tempat mereka berada berdekatan dengan tempat yang menguntungkan Dong Zeng Yang, namun karena vegetasi yang subur dan fakta bahwa mereka semua menyembunyikan aura mereka, mereka tidak menemukan satu sama lain. Murong Siong berbisik, siapa mereka? Mereka sebenarnya memenjarakan Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Bagaimana saya tahu? Gumam Dong Fang Wuhan, lalu mengalihkan pandangannya dan mengamati hutan di sekitar danau. Murong Siong bingung, apa yang kamu lihat? Saya mencari Dong Zeng Yang dan Qin Fei Yang. Kata Timur Wuhan. Murong Siong berkata, saya kira mereka belum tiba. Jika tidak, melihat Ren Wu Shuang dan yang lainnya terjebak, mereka pasti sudah mulai bertarung. Itu masuk akal. Timur Wuhan mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, Qin Fei Yang akan muncul cepat atau lambat. Anda segera memberitahu penduduk Provinsi Kong untuk berkumpul di sini. Apakah kamu benar-benar akan membantu mereka? Tahukah kamu bahwa jika kamu melakukan ini, ketika kita meninggalkan mata air kuning sembilan neter dan kembali ke olah dalam, Tuan Rumah pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Murong Siong mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mata Dong Fang Wuhan berbinar. Murong Siong menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, Oke, aku akan mempercayai mu kali ini. 582 Setelah Murong Siong pergi, Dong Fang Wuhan menatap Ren Wu Shuang dan yang lainnya, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Setengah jam berlalu dengan cepat. Shen Long dan Jiang Wei akhirnya terbangun. Saat mereka membuka mata, keduanya tampak bingung. Qin Fei Yang tersenyum, kamu akhirnya bangun. Keduanya memandang Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Qin Fei Yang berjalan, mengambil api kehidupan, dan memasukkannya ke dalam kotak giok di altar. Dia menoleh untuk melihat keduanya dan berkata, kamu sekarang berada di istanaku, dan akulah yang menyelamatkanmu. Ini kastilnya. Keduanya bangkit dan melihat sekeliling dengan heran. Qin Fei Yang berkata, tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong sekarang, karena Ren Wu Shuang dan yang lainnya dipenjara. Kita harus menyelamatkan mereka. Siapa yang memenjarakan mereka? Wajah keduanya berubah. Saya belum tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi menurut pengamatan saya, kecuali kita, hanya ada 20 orang yang tersisa di alam spiritual kita. Apa? Keduanya tampak menyedihkan. Ada 550 orang, dan hanya tersisa 20 orang. Bagaimana kelanjutannya? Tiba-tiba, Shen Long gemetar dan buru-buru bertanya, di mana Shen Mei? Apakah dia masih hidup? Dia masih hidup. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Shen Long menghela nafas lega. Hem. Qin Fei Yang curiga. Apa yang sedang terjadi? Shen Long menghela nafas. Sejujurnya, Shen Mei adalah sepupuku. Sepupu. Qin Fei Yang tercengang. Ada hal seperti itu. Sebenarnya hubunganku dengannya tidak pernah baik. Karena sejak kami kecil, kakek selalu memanjakannya dan mendengarkannya dalam segala hal. Tapi bagiku, dia jarang mengucapkan sepatah katapun yang memprihatinkan dan selalu bersikap sangat tegas, jadi aku sangat iri padanya. Bahkan terakhir kali, ketika saya mengetahui bahwa dia diintimidasi oleh Lu Xin Chen, hati saya merasa bahagia. Tetapi setelah kesengsaraan hidup dan mati ini, saya sudah memikirkannya dengan matang. Manusia seharusnya hidup bahagia. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama kamu bisa hidup. Shen Long menghela nafas. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Kamu laki-laki, tapi kamu iri dengan adik perempuanmu. Apa kamu tidak malu? Wolf King menyela dari samping, matanya penuh penghinaan. Shen Long merasa pahit di hatinya. Dia menganggup dan berkata, kamu benar. Masa laluku memang tidak seperti laki-laki. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya pernah melihat tuan-tua Shen sebelumnya. Dia adalah orang jujur yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Saya yakin dia tidak akan memihak siapapun. Itu karena kami, pria dan wanita, secara alami tidak ada bandingannya. Laki-laki perlu diasah sejak kecil. Ada pepatah mengatakan, jika batu giok tidak dipotong, tidak akan berarti apa-apa. Sedangkan bagi wanita, mereka dilahirkan untuk dicintai. Qin Fei yang tersenyum. Jika batu giok tidak dipotong, itu tidak akan berarti apa-apa. Shen Long memikirkan kalimat ini, dan tiba-tiba tatapannya bergetar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kata-kata saudara Qin telah mencerahkan saya. Saya benar-benar terlalu bodoh di masa lalu. Saya berharap saudara Qin dapat membantu menyelamatkan sepupu saya. Qin Fei yang berkata, kamu harus menyelamatkannya sendiri. Aku akan pergi. Shen Long sedikit terkejut, dan mengerutkan kening, bisakah saya melakukannya dengan sedikit kekuatan saya? Tentu. Qin Fei yang mengeluarkan dua pil naga kuning sembilan ku dari dadanya dan menyerahkannya kepada Shen Long dan Jiang Wei, sambil berkata, saya khusus menyiapkan ini untuk Anda. Pil apa? Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Qin Fei yang berkata, alasan mengapa Dong Zheng yang bisa menjadi ahli perang begitu cepat adalah karena pil ini. Keduanya gemetar, dan mata mereka berbinar. Shen Long bertanya, mengapa kamu memberikannya kepada kami? Jiang Wei juga memasang wajah penuh kebingungan. Menurut kepribadian Qin Fei yang, dia pasti tidak akan memberikan pil yang begitu berharga kepada orang lain. Jika saya harus memberikan alasan, itu karena kalian mempertaruhkan hidup Anda untuk melindungi Ren Wu Shuang dan yang lainnya, untuk mempertahankan martabat negara spiritual. Itu menyentuh hati saya. Kata Qin Fei yang. Terima kasih, Saudara Qin. Keduanya membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Berikutnya. Tanpa ragu-ragu, mereka masing-masing mengambil pil sembilan kunaga kuning dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Pil itu meleleh begitu masuk ke mulut mereka. Energi agung mengalir ke anggota tubuh dan tulang mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh dan pikiran mereka sedang mengalami transformasi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk pil pertempuran Qi, berkata, segera mengasingkan diri, tidak akan lama lagi kalian akan menerobos. Baiklah. Keduanya duduk bersilah di samping tumpukan pil betel Qi dan mulai bermeditasi. Qin Fei yang memandang Fatso dan berkata, saya akan pergi dengan serigala bermata putih untuk mencari tahu situasi pihak lain. Anda harus bersiap untuk pertempuran kapan saja. En. Fatso mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa Wolf King ke sisi Dong Zeng Yang. Dia melihat ke bawah. Sekelompok orang masih berkumpul di rerumputan tepi danau. Beberapa sedang mencuci kotoran dari tubuh mereka di tepi danau. Beberapa duduk bersilah untuk memulihkan diri. Beberapa orang menyalakan api unggun, memanggang daging, dan makan dengan lahap. Bajingan sialan ini. Ketika Wolf King melihat Ren Wu Shuang, cahaya dingin muncul di matanya. Jangan khawatir. Sebentar lagi mereka akan membayar harganya. Qin Fei yang tersenyum dingin, menoleh untuk melihat Dong Zeng Yang, dan bertanya, apakah Anda menemukan kelainan lain? Seperti yang Anda lihat, mereka sangat nyaman. Dong Zeng Yang mencibir. Qin Fei yang menunduk untuk melihat. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata, Pernahkah Anda memikirkan mengapa mereka memenjarakan semua orang? Hmm. Dong Zeng Yang tercengang. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Seberapa kejamkah perang sembilan negara? Ketika orang-orang dari kedua negara bertemu, mereka harus saling membunuh, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Karena setiap orang adalah pesaing potensial. Namun kini, mereka hanya membunuh sebagian dari mereka dan memenjarakan sebagian dari mereka. Mengapa? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Saya pikir, mereka penuh percaya diri, atau mereka sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkan Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Maksudmu, mereka menggunakan Ren Wu Shuang dan yang lainnya sebagai umpan dan ingin menangkap semua orang di negara spiritual dalam satu gerakan. Dong Zeng Yang bingung. Qin Fei Yang berkata, Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Retakan. Dong Zeng Yang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya meledak karena niat membunuh. Qin Fei Yang berkata, Ayo mendekat dan melihat. Dong Zeng Yang mengangguk. Tunggu. Keduanya hendak turun, tetapi Wolf King tiba-tiba berbicara. Apa? Qin Fei Yang bingung. Wolf King memandang Dong Zeng Yang dan bertanya, Apakah kamu yakin tidak terjadi apa-apa sebelumnya? Dong Zeng Yang berkata, Saya telah menjaga di sini sepanjang waktu, tidak terjadi apa-apa. Agak aneh, mengapa Wolf King menanyakan hal ini? Wolf King menunjuk ke gunung tetangga dan berkata, Lalu mengapa ada bau orang lain di sana? Hem. Dong Zeng Yang segera menoleh, matanya penuh keterkejutan. Qin Fei Yang juga mengamati gunung itu, tetapi vegetasinya terlalu lebat dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia memandang Wolf King dan berkata, Apakah kamu yakin? Tentu saja. Wolf King memutar matanya ke arahnya dengan kesal. Mungkinkah itu mereka? Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang saling memandang, segera menahan aura mereka, dan diam-diam bergegas menuju gunung. Segera. Mereka sampai di gunung dan bersembunyi di balik batu besar. Kedepan, mereka melihat Dong Fang Wuhan berdiri di rumputan di tepi tebing, juga memandangi sekelompok orang di bawah. Itu benar-benar dia. Mata Dong Zeng Yang bersinar dingin. Dia melihat sekeliling dan mengirimkan transmisi suara, Mengapa saya tidak melihat murong siong? Qin Fei Yang berkata, Mengapa kita tidak pergi dan bertanya? Kamu masih ingin menemuinya? Dong Zeng Yang terkejut. Itulah yang saya rencanakan. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, lalu berjalan keluar dari balik batu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mengapa kamu di sini? Qin Fei Yang. Timur Wuhan kaget. Ketika dia menoleh dan melihat Qin Fei Yang dan Raja Serigala, pupil matanya langsung menyusut. Aku bertanya padamu, Apakah kamu tidak mendengarku? Dua orang dan satu serigala berjalan keseberang Dong Fang Wuhan, menatapnya dengan mata tidak ramah. Dong Fang Wuhan berkata, Saya mengikuti jejak Anda dan menemukan tempat ini. Qin Fei Yang mencibir, menghadapi Mou Shen dan yang lainnya, Mengapa saya tidak melihat Anda begitu mampu? Dong Fang Wuhan memandang dua orang dan satu serigala dan menghela nafas, Sepertinya kamu masih membenciku. Aku tidak ingin membencimu, Tapi aku tidak bisa. Dong Zheng Yang mendengus. Dong Fang Wuhan berkata, Saya tahu, pada saat itu, Saya ketakutan dan mengecewakan semua orang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Maaf mengganggu, Kami tidak pernah memiliki ekspektasi apapun terhadap Anda. Ekspresi wajah Dong Fang Wuhan menegang, Lalu dengan sentakan, Dia berlutut di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dua orang dan satu serigala bingung. Dong Fang Wuhan berkata dengan menyesal, Saya sudah sangat menyesal sekarang, Saya harap Anda dapat memaafkan kelakuan bodoh saya saat itu. Bagaimana situasinya? Dong Zheng Yang memandang Qin Fei Yang dan diam-diam mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dong Fang Wuhan. Dong Fang Wuhan berkata lagi, Jika kamu tidak memaafkanku, Aku akan berlutut dan tidak bangun. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Ren Wu Shuang dan yang lainnya di bawah, Dan berkata dengan suara yang dalam, Masalah ini, tidak cukup bagi kami untuk memaafkanmu, Cukup bagi mereka untuk memaafkanmu. Aku tahu. Jadi aku memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Kata Timur Wuhan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana? Dong Fang Wuhan bangkit dan berkata, Sebelumnya, Murong Xiong dan saya bertemu orang-orang dari Provinsi Kong. Saya mendengar dari mereka bahwa mereka juga bertemu dengan Anda. Saya yakin Anda semua mengetahui kekuatan mereka. Mereka sangat kuat. Qin Fei Yang mengangguk. Dong Fang Wuhan berkata, Saat itu, Mereka ingin membunuh saya dan Murong Xiong. Karena kekuatan mereka, Saya hanya bisa berkompromi dan berpura-pura bekerja sama dengan mereka. Berpura-pura. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu yakin itu hanya berpura-pura? Aku bersumpah. Berpura-pura bekerja sama dengan mereka Hanyalah cara yang bijaksana untuk melarikan diri. Tetapi ketika saya melacak mereka di sini Dan menemukan bahwa Ren Wu Shuang dan yang lainnya dipenjara, Saya memikirkan rencana yang sempurna. Kata Timur Wu Hen. Beritahu aku tentang itu. Kata Qin Fei Yang. Dong Fang Wuhan berkata, Kita dapat menggunakan orang-orang dari Provinsi Kong untuk membiarkan mereka bertarung dengan kelompok di bawah, Dan kemudian kita dapat memperoleh manfaatnya. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. Dong Fang Wuhan berkata, Sejujurnya, orang-orang dari Provinsi Kong ingin berurusan dengan Anda sekarang. Berurusan denganku. Qin Fei Yang berpura-pura curiga. Wajah Dong Fang Wuhan tiba-tiba menjadi aneh, Dan dia terbatuk, Saya mendengar mereka berkata bahwa Anda sedang mengintip dua wanita yang sedang mandi di kolam. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang tersedak air liurnya. 583. Melihat reaksi Qin Fei Yang, Dong Fang Wuhan bertanya dengan hati-hati, Benarkah ada hal seperti itu? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, Apakah ada atau tidak, Itu tidak ada hubungannya denganmu. Katakan saja padaku rencanamu. Baiklah. Rencana saya adalah, Saya akan memberitahu orang-orang di negara bagian Kong bahwa Ren Wu Shuang dan yang lainnya sangat penting bagi Anda. Mengetahui hal ini, Saya pikir mereka pasti akan menemukan cara untuk menangkap Ren Wu Shuang dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar untuk memancing Anda keluar. Pada saat itu, Pasti akan terjadi pertempuran sengit dengan orang-orang di bawah. Kata Timur Wuhan. Kedua pria dan satu serigala saling memandang. Tentu saja, Ide ini sangat bagus. Di satu sisi dapat mempertahankan kekuatan pihak mereka, Dan di sisi lain dapat melemahkan latar belakang kedua negara lainnya. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Qin Fei Yang berkata, Jadi, Anda sudah meminta Murong Xiong untuk memberitahu orang-orang di negara bagian Kong. N. Timur Wuhan mengangguk. Baiklah, kami akan melaksanakan rencanamu, Tapi jangan main-main, Jika tidak, kamu tidak akan punya jalan kembali. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu. Yakinlah, kali ini saya benar-benar ingin menyelamatkan semua orang. Kata Timur Wuhan dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang berkata, Oke, ayo turun dan selidiki situasinya dulu. Ketika orang-orang dari negara bagian Kong datang, Anda langsung menghasut mereka untuk turun. Bagus. Kalian hati-hati. Timur Wuhan mengangguk. Selama kita tidak bertarung, Meskipun kita berdiri di depan mereka, Mereka tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun milikku. Qin Fei Yang mencibir dan menjatuhkan Dong Zheng Yang dan Raja Serigala. Segera. Kedua pria dan satu serigala itu datang ke kaki gunung, Menggunakan pepohonan lebat sebagai tempat berlindung, Diam-diam menyelinap menuju danau. Setelah beberapa saat, Raja Serigala, Yang sedang berbaring di bahu Qin Fei Yang, Tiba-tiba berkata, Qin Zi kecil, Dengan orang-orang di negara bagian Kong yang memimpin, Perlukah kita menanyakan situasinya? Dong Zheng Yang juga terlihat bingung. Tentu saja. Pertama, Kedua belah pihak sangat kuat. Kekuatan penghancur mereka pasti sangat menakutkan. Kita harus memastikan keselamatan Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Kedua, Saya tidak mempercayai Dong Fang Wuhan. Saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Bisik Qin Fei Yang. Maksudmu, Dong Fang Wuhan punya rencana lain? Dong Zheng Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Dong Fang Wuhan lebih licik dan cerdik daripada Murong Xiong. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Saat ini, Saya hanya berharap saya juga memikirkannya. Banyak. Wolf King dengan dingin mendengus, Jika dia benar-benar berani bersekongkol melawan kita, Aku berjanji akan mengirimnya ke neraka kali ini. Mata Dong Zheng Yang juga bersinar dengan cahaya dingin yang menakjubkan. Sesaat kemudian, Dua orang dan satu serigala mengintai di samping danau, Berbaring di atas bukit kecil dan memandangi halaman rumput di samping danau. Satu. Dua. Qin Fei Yang diam-diam menghitung dalam hatinya, Dan pada akhirnya, Dia tidak bisa menahan cemberut. Sebenarnya ada 36 orang di sisi lain, Dan kata, Kamu, Tersulam di dada mereka. Jelas sekali bahwa orang-orang ini berasal dari Provinsi Yu. Wolf King berbisik, Dong Zheng Yang, Berapa tingkat kultifasi mereka? Dong Zheng Yang mengamati dengan cermat sejenak, Lalu mentransmisikan suaranya, Sekte Perang Bintang 51, Sepuluh Kaisar Perang Bintang 9, Dan dua puluh Kaisar Perang Bintang 8. Lima, Sepuluh, Dua puluh. Wolf King menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Lalu berkata, Bukankah ini baru 35? Bagaimana dengan yang lainnya? Dong Zheng Yang berkata, Ada satu lagi yang tidak bisa saya lihat. Dia seharusnya menjadi Kaisar Perang Bintang 2. Siapa? Qin Fei Yang dan Raja Serigala bingung. Dia. Dong Zheng Yang menunjuk ke suatu tempat di tepi danau, Ekspresinya serius. Seorang pria dan seekor serigala menoleh dan melihat sebuah batu bundar besar di tepi danau. Seorang pemuda berambut merah berbaju putih sedang duduk bersila di atas batu. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki batang hidung yang tinggi. Matanya gelap seperti tinta, dan bibir tipisnya agak melengkung, Memberinya perasaan dingin dan menyendiri. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya tidak kuat, Tapi Qin Fei Yang dan Wolf King bisa merasakan sedikit ancaman. Tidak diragukan lagi, ini adalah singa yang sedang tidur. Pada saat dia bangun, bahkan tanah ini pun akan bergetar. Tiba-tiba, pemuda berambut merah itu sepertinya merasakan sesuatu, Dan menoleh untuk melihat ke tempat di mana kedua pria dan serigala itu berada. Kedua pria dan serigala itu segera menundukkan kepala, Menggunakan rerumputan liar yang lebat di depan mereka untuk menyembunyikan sosok mereka. Pemuda berambut merah itu melirik ke arah hutan, sedikit keraguan muncul di matanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke langit. Saat ini, hari sudah siang. Tatapan pemuda berambut merah itu berangsur-angsur menjadi tajam, Dan berkata, jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka sebelum gelap, Bunuh mereka secara langsung. Ya. 34 orang lainnya memandang pemuda berambut merah saat ini dan menjawab dengan hormat. Langsung. Pemuda berambut merah itu memejamkan mata. Meski tidak banyak bicara, itu sudah cukup membuat orang melihat karakternya dengan jelas. Dia adalah orang yang tegas dan cepat. Murid Dong Zheng yang menyusut, dan berkata dengan suara yang dalam, Mereka memang menggunakan Ren Wu Shuang dan yang lainnya sebagai umpan. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berambut merah itu, Lalu menatap Ren Wu Shuang dan yang lainnya, dan berkata, Pikirkan, apakah ada cara untuk mendekati mereka? Mereka hanya berjarak 100 meter dari pemuda berambut merah itu, Dan ada empat orang yang menjaga mereka. Keempat orang ini juga merupakan kaisar tempur bintang sembilan, Tidak akan mudah untuk mendekati mereka. Namun, saya bisa mengirimi mereka pesan. Dong Zheng yang berbisik. Ya, Qin Fei yang menamparkan kepalanya dengan marah, Mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Dong Zheng yang adalah seorang master tempur, Selama berada dalam jarak tertentu, Dia bisa langsung mengirimkan suaranya ke pikiran pihak lain. Qin Fei yang berkata, Segera kirim pesan ke Ren Wu Shuang, Beritahu mereka untuk tidak gugup. Dong Zheng yang mengangguk. Namun, saat Dong Zheng yang hendak mengirimkan transmisi suara, Qin Fei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja. Jika mereka mengetahui kita ada di sini dan mengungkapkan beberapa kekurangannya, Itu akan merusak rencana kita. Wolf King berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei yang berkata, Kalian berjaga-jaga di sini, Saya akan pergi ke tempat Dong Fang Wu Hen untuk melihatnya. Hati-hati. Raja Serigala memperingatkan. Qin Fei yang mengangguk, Perlahan mundur menuruni bukit, Dan berbalik. Tak lama kemudian, Dia sampai di puncak bukit lagi, Tapi dia tidak menunjukkan wajahnya. Dia bersembunyi di balik semak dan memperhatikan Dong Fang Wu Hen dari jauh. Sekitar setengah jam berlalu, Sekelompok orang mendaki gunung dan berjalan ke sisi Dong Fang Wu Hen. Itu adalah Murong Siong, Feng Huo dan yang lainnya. Di mana orang cabul itu? Kenapa aku tidak melihatnya? Saudara kembarnya memandangi danau di bawah dan sedikit mengernyit. Dong Fang Wu Hen menggelengkan kepalanya, Qin Fei yang belum menemukan tempat ini. Seorang pemuda kekar mengerutkan kening, Lalu mengapa Anda memanggil kami ke sini? Karena Qin Fei yang belum datang, Aku memanggilmu ke sini. Dong Fang Wu Hen tersenyum dan menunjuk ke arah Ren Wu Shuang dan yang lainnya, Berkata, Apakah kamu melihat mereka? Saudara kembar itu mengangguk. Dong Fang Wu Hen berkata, Mereka adalah orang-orang lain di alam spiritualku. Orang-orang ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qin Fei yang. Selama kita mendapatkannya, Kita tidak perlu khawatir Qin Fei yang tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Feng Wu Xi, Jatuhkan orang dan tangkap mereka. Kata saudara kembar itu. Suen Ning, Sueruo, Tunggu. Feng Wu buru-buru menghentikan mereka, Lalu memandang ke danau dengan serius dan menggelengkan kepalanya, Kita tidak bisa pergi. Suen Ning bertanya, Mengapa? Mereka jelas-jelas ditawan di sana. Dan kelompok orang yang memenjarakan mereka tidaklah lemah, Mereka harusnya adalah orang-orang dari negara bagian lain. Kalau kita turun sekarang, Aku khawatir kita akan mendapat masalah. Kata Feng Huo. Apa yang Anda takutkan? Tidak peduli seberapa kuat mereka, Mereka tidak bisa lebih kuat dari kita. Saudara kembar itu menunjukkan ekspresi jijik. Feng Huo berkata dengan getir, Dua bibi yang hebat, Kami memang sangat kuat, Tetapi Anda harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Itu masuk akal. Saudara kembar itu mengangguk. Tapi sebelum Feng Huo bisa bernapas lega, Gadis bernama Suen Ning berkata, Jika itu masalahnya, Ayo kita semua turun dan menghajar mereka. Feng Huo tiba-tiba merasa seperti menderita dalam diam, Tidak bisa berkata apa-apa. Apa? Dengan kita berdua di sini, Kamu masih belum berani. Feng Huo, Kapan kamu menjadi begitu pengecut? Saudara kembarnya memandangnya dengan jijik. Feng Huo berkata tanpa daya, Ini tidak ada hubungannya dengan pengecut. Sebelum dia selesai, Gadis bernama Sueruo berkata, Lalu apa hubungannya dengan? Feng Huo terdiam beberapa saat, Akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk, Oke, aku akan mendengarkanmu dan pergi. Itu benar. Ayo pergi, Ikuti kami untuk merebut orang. Saudara kembar itu melambaikan tangan mereka Dan berjalan dengan semangat tinggi. Murong Siong juga secara naluriah mengikuti, Tetapi dia dihentikan oleh Dong Fang Wuhen, Yang menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat Agar dia tidak pergi. Melihat ini, Feng Huo berkata dengan tidak senang, Apa yang kamu lakukan? Cepat dan ikuti. Kami tidak akan pergi. Bagaimanapun, Kita berasal dari keadaan spiritual. Jika Ren Wushuang tahu bahwa kami menemanimu Untuk merebut mereka alih-alih menyelamatkan mereka, Ketika kami kembali ke keadaan spiritual di masa depan, Tuan rumah pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Jadi, aku harap kamu bisa mengerti. Dong Fang Wuhen menangkupkan tangannya Dan berkata dengan nada memohon di antara alisnya. Feng Wuxi mengangkat alisnya. Jangan katakan lagi, Biarkan saja mereka tetap di sini. Lagi pula, Tidak masalah apakah mereka tetap di sini atau tidak. Itu benar. Si kembar berkata tanpa menoleh. Nada bicara mereka penuh penghinaan. Setelah sekelompok orang menghilang dari pandangan, Murong Siong tiba-tiba berkata dengan marah, Beraninya mereka mengatakan itu tentang kita, Mereka keterlaluan. Kenapa kamu marah? Orang yang pada akhirnya bisa tertawa adalah pemenang sesungguhnya. Dong Fang Wuhen mencibir. Hem. Murong Siong sedikit terkejut dan berbisik, Apa yang kamu rencanakan? Tentu saja, Itu untuk memprovokasi mereka berperang. Sekarang Kin Feiyang dan yang lainnya juga ada di sana, Ketika rakyat negara Kong jatuh, Ketiga pihak pasti akan mengalami pertempuran berdarah. Jika saatnya tiba, Ketika kedua belah pihak terluka, Kami akan turun dan memusnahkan mereka semua. Kata Dong Fang Wuhen, Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mendengar ini, Kin Feiyang, Yang berdiri di balik semak, Tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menduga Dong Fang Wuhen mungkin sedang merencanakan sesuatu, Namun dia tidak menyangka bahwa Dong Fang Wuhen benar-benar akan memainkan Permainan catur sebesar itu. Pada saat yang sama, Murong Siong juga kaget. Setelah beberapa saat, Dia pulih dan berkata, Apakah kamu tidak takut Tuan Istana Akan menyelesaikan masalah dengan kami? Takut pada apa? Selama kita melakukannya dengan bersih, Siapa yang akan tahu bahwa Kita membunuh Ren Wushuang dan yang lainnya? Dong Fang Wuhen tersenyum percaya diri. Murong Siong menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini terlalu gila, Apakah kamu tidak takut rencananya akan gagal? Jika gagal, Kita akan menggali kubur kita sendiri. Jangan khawatir. Kin Fe Yang dan yang lainnya tidak mengetahui rencanaku. Jika rencananya gagal, Kami akan turun dan membantu Kin Fe Yang dan yang lainnya membunuh orang-orang di negara bagian Kong dan kelompok orang itu. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, Kin Fe Yang dan Ren Wushuang mungkin akan berterima kasih kepada kita. Timur Wuhen terkekeh. Ternyata kamu punya rencana cadangan, brilian. Murong Siong tiba-tiba tersadar dan langsung mengacungkan jempol pada Dong Fang Wuhen. Cemerlang. Kin Fe Yang, yang berdiri di balik semak, Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan sudut mulutnya dengan sedikit ejekan. 584. Di atas bukit. Dong Zeng Yang dan Wolf King memantau dengan cermat situasi orang-orang dari Yuzu. Suara mendesing. Tiba-tiba, Terdengar suara yang menusuk. Mereka mengira itu adalah Kin Fe Yang, Tetapi ketika mereka menoleh, Mereka menemukan bahwa itu adalah Feng Wuxi dan yang lainnya dari prefektur Kong. Mereka segera menundukkan kepala dan bersembunyi di rerumputan, Menahan aura mereka secara ekstrim. Feng Wuxi dan yang lainnya tidak menahan aura mereka sama sekali dan bergegas menuju danau. Penduduk Yuzu juga merasakan aura mereka segera setelah mereka Tiba-tiba langsung. Semua orang bergegas dan berkumpul di sekitar Ren Wuxi Wang dan yang lainnya. Apakah mereka akhirnya sampai di sini? Pemuda berambut merah yang duduk bersila di atas batu bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba membuka matanya. Dua berkas cahaya terang keluar dari matanya. Selusin nafas kemudian. Feng Wuxi dan yang lainnya bergegas melewati lereng bukit dan tidak menemukan Wolf King dan Dong Zeng Yang. Mereka langsung menuju padang rumput dan berhenti 50 meter dari orang-orang Yuzu. Kedua kelompok orang itu saling memandang dari kejauhan, dan suasana tiba-tiba menjadi berat. Feng Wuxi melirik pemuda berambut merah dan yang lainnya dan tersenyum jahat. Jadi kamu berasal dari Yuzu? Di sisi Yuzu, seorang pria berkulit putih mengerutkan kening. Kamu berasal dari prefektur Kong? Ya. Feng Wuxi menganggup dan menunjuk ke arah Ren Wuxi Wang dan yang lainnya. Berikan pada kami. Terlepas dari apakah itu sikapnya atau nadanya, dia jelas-jelas sombong. Orang-orang Yuzu tidak bisa menahan amarahnya. Pria berbaju putih berkata dengan suara yang dalam, mereka berasal dari tingkat spiritual. Apa yang Anda ingin mereka lakukan? Feng Wuxi berkata, itu bukan urusanmu. Katakan saja, apakah kamu akan memberikannya kepada kami atau tidak. Pria berbaju putih itu memandang pemuda berambut merah itu. Pemuda berambut merah itu tetap diam dan menatap Feng Wuxi dan yang lainnya dengan cemberut. Dia pikir mereka berasal dari negara spiritual, tapi mereka berasal dari prefektur Kong. Dan mereka semua sangat kuat. Ren Wuxi Wang dan yang lainnya juga memandang Feng Wuxi dan yang lainnya dengan bingung. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Feng Wuxi juga memandang pemuda berambut merah itu, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Kesabaran saya terbatas. Saya menyarankan Anda untuk segera mengambil keputusan. Prefektur Kong dan negara spiritual telah membentuk aliansi. Pemuda berambut merah itu bertanya. Nada suaranya masih tenang, tanpa riak sedikitpun. Persekutuan. Penduduk prefektur Kong tercengang. Haha. Berikutnya. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Feng Wuxi berkata dengan bangga, apakah mereka berhak membentuk aliansi dengan prefektur Kong? Ren Wuxi Wang dan yang lainnya langsung menatap Feng Wuxi. Apakah aku salah? Saya telah bertemu sebagian besar orang di tingkat spiritual, dan tidak satupun dari mereka yang cukup baik. Feng Wuxi berkata dengan nada menghina. Kamu punya? Ren Wuxi Wang terkejut dan bertanya, kamu pernah melihat Qin Fei Yang? Tentu saja. Feng Wuxi mengangguk. Hati Ren Wuxi Wang mencelos. Di mana dia sekarang? Feng Wuxi tersenyum. Dia sudah mati di tanganku. Bunuh dia. Tubuh dan pikiran Ren Wuxi Wang bergetar, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Wu Yan dan yang lainnya juga diliputi keputus asaan. Jika Qin Fei Yang terbunuh, bukankah alam spiritual akan sepenuhnya tamat? Pada saat yang sama, orang-orang dari prefektur Yuzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di lereng bukit. Wolf King mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Dong Zeng Yang. Lihatlah apa yang ada di langit. Dong Zeng Yang mendongak dan mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Wolf King berkata dengan nada menghina, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat sapi terbang di langit? Dong Zeng Yang terdiam. Saat ini, Qin Fei Yang mengintai dan berbaring di samping Wolf King. Dia memandang Feng Wuxi dan yang lainnya di tepi danau dan bertanya dengan bingung, mengapa mereka belum mulai berkelahi. Wolf King mengerucutkan bibirnya dan berkata, mereka sedang membual. Membual berlagak. Qin Fei Yang tercengang. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baru saja, orang-orang dari prefektur Kong berkata kepada Ren Wuxi Wang dan yang lainnya bahwa kamu telah mati di tangan mereka. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Pantas saja wajah Ren Wuxi Wang dipenuhi amarah. Jadi itu karena ini. Dong Zeng Yang berbisik, haruskah kita mengirimkan transmisi suara ke Ren Wuxi Wang dan memberitahunya bahwa kamu aman? Tidak perlu, begini lebih realistis. Tapi kenapa mereka tidak bicara sekarang? Qin Fei Yang curiga. Orang-orang dari prefektur Kong berpura-pura menjadi sangat kuat untuk menakut-nakuti Ren Wuxi Wang dan yang lainnya. Adapun orang-orang dari prefektur Yusu. Wolf King melirik pemuda berambut merah dan yang lainnya lalu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Mereka banyak bicara sebelumnya, tapi ketika mereka mendengar kamu mati, mereka semua terdiam. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Begitu Wolf King selesai berbicara, suara Dong Zeng Yang terdengar di kepala mereka. Penjelasan apa? Wolf King memandangnya dengan curiga. Dong Zeng Yang tidak menjawab. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya yakin Anda juga sudah menebaknya, kan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Hei, 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 menurutmu aku ini udara. Kata Raja Serigala dengan marah. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, saya pikir orang-orang dari prefektur Yusu juga harus datang menemui saya. Eh. Raja Serigala tercengang. Kamu benar-benar narsis. Kemudian, Raja Serigala memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia menatap orang-orang dari prefektur Yusu dan Kong. Sesaat kemudian, pemuda berambut merah dari prefektur Yusu pindah. Dia memandang Feng Wuksi dan bertanya, apakah kamu benar-benar membunuh Qin Fei Yang? Tentu saja. Feng Wuksi mengangguk. Jika itu masalahnya, mata pemuda berambut merah itu berkilat dingin. Dia menoleh untuk melihat pria kekar berbaju putih dan berkata, mereka tidak ada nilainya lagi. Bunuh mereka semua. Dipahami. Pria kekar berbaju putih itu mengangguk. Wu Yan dan yang lainnya juga menjadi pucat dan menatap Ren Wu Shuang untuk meminta bantuan. Bisakah kamu mendapatkan tulang punggung? Itu hanya kematian, apa yang perlu ditakutkan? Teriak Ren Wu Shuang. Sangat ganas. Sayangnya, Anda bukan dari prefektur Yusu. Pria kekar berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Matanya tiba-tiba melonjak karena kedinginan saat dia berteriak. Lakukan. Langsung. Aura orang-orang di sekitar Ren Wu Shuang tiba-tiba meletus. Bajingan. Melihat ini. Dong Zheng Yang mengutup dan bergegas menuju Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Tapi Qin Fei yang menangkapnya dan berbisik, jangan impulsif. Orang-orang dari prefektur Kong tidak akan membiarkan Ren Wu Shuang dan yang lainnya mati. Seperti yang diharapkan. Saat pria kekar berbaju putih dan yang lainnya menyerang, Feng Wu Xi maju selangkah dan auranya meletus seperti gunung berapi, berguling ke segala arah. Apakah kamu tidak berani menyentuhnya tanpa izinku, Feng Wu Xi? Nada suaranya sangat mendominasi. Sepertinya prefektur Kong ingin memulai perang dengan prefektur Yusu. Pria kekar berbaju putih tiba-tiba berbalik dan aura yang tidak kalah dengan Feng Wu Xi meletus. Memulai perang. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Feng Wu Xi mencibir dan tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Sangat sombong. Kalau begitu aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan di bawah seranganku. Pria kekar berbaju putih melambaikan tangannya dan betel ki emas melonjak seperti air pasang, mewarnai tanah dalam jarak beberapa ribu meter dengan lapisan emas. Tunggu. Tapi saat ini, Feng Wu, yang diam, meletakkan tangannya di bahu Feng Wu Xi dan menatap pemuda berambut merah itu. Selama ini, dia mengamati orang-orang dari prefektur Yusu. Dia menemukan bahwa meskipun pemuda berambut merah tidak banyak bicara, dia adalah tokoh kunci di prefektur Yusu. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Pria kekar berbaju putih itu mencibir. Takut. Sejujurnya, meski kamu kuat, bukan berarti aku, Feng Huo, takut. Aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu terlalu dini. Bagaimana kalau begini, ayo bertaruh. Feng Huo tersenyum tipis. Pria kekar berbaju putih berkata dengan nada meremehkan, apakah menurutmu itu perlu? Ya. Feng Huo menganggup dan berkata dengan ringan, jika kita benar-benar bertarung sekarang, kedua belah pihak akan menderita, dan itu tidak baik bagi siapapun. Kamu begitu percaya diri? Pria kekar berbaju putih itu mencibir. Feng Huo tersenyum, jika aku tidak memiliki kepercayaan diri sebesar ini, apakah aku berani datang ke dunia bawah sembilan neter? Pria kekar bermata putih itu menjadi dingin dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Tapi saat ini, pemuda berambut merah berkata, Fu San, biarkan dia melanjutkan. Pria kekar berbaju putih itu mengerutkan kening dan tampak tidak puas, tapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia memandang Feng Huo dengan ekspresi muram dan berkata, bicaralah. Feng Huo tersenyum, kita masing-masing akan mengirimkan satu orang dan menentukan pemenang dalam satu pertempuran. Orang-orang dari negara spiritual akan menjadi milik siapapun yang menang. Kamu terlalu perhitungan. Orang-orang dari negara spiritual sekarang ada di tangan kita. Apakah menurut Anda taruhan seperti itu adil? Fu San sangat marah hingga dia tertawa. Yang lainnya juga sangat marah. Feng Huo tersenyum tipis, jika kamu adalah orang yang percaya diri, kamu pasti tidak akan membahas apakah itu adil atau tidak. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa Fu San tidak percaya diri. Pikiran orang ini agak menakutkan. Bisik Kin Feiyang. Orang bernama Feng Huo ini terlalu pandai membuat rencana dan kemungkinan besar akan menjadi lawan yang kuat di masa depan. Saya tidak percaya diri. Haha. Hanya berdasarkan kata-katamu, aku setuju dengan taruhanmu. Fu San tertawa terbahak-bahak dan maju selangkah. Dia melirik orang-orang di negara bagian Kong dan berkata dengan dingin, siapa yang akan bertarung denganku? Tentu saja ini aku. Sudut mulut Feng Huo terangkat, dia menoleh untuk melihat Feng Huo dan yang lainnya dan bertanya, kalian tidak keberatan, kan? Apakah kita berani mengajukan keberatan? Feng Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dengan lambayan tangannya, kipertempurannya melonjak dan memadat menjadi penghalang yang menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, pemuda berambut merah itu sedikit mengernyit. Dia sangat tidak puas dengan keputusan Fu San, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia juga memadatkan penghalang untuk melindungi Ren Wu Shuang dan yang lainnya dari negara bagian Yusu. Melihat ini, Dong Zheng Yang mengangkat alisnya dan menatap Qin Fei Yang, jika mereka benar-benar menentukan pemenang dalam satu pertempuran, bukankah rencana kita akan hancur? N. Qin Fei Yang mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, mari kita lihat situasinya dulu. Mari kita mulai. Pada saat ini, suara Feng Huo terdengar. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, Feng Huo Xi dan Fu San mengambil langkah maju pada saat yang sama dan saling menyerang. Aura mereka membubung ke langit. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah, kuat di luar tetapi lemah di dalam. Kamu termasuk orang seperti ini. Saat dia mendekat, Feng Huo Xi membuka mulutnya dan tertawa, memperlihatkan setegup gigi putih. Provokasi berulang-ulang sebelumnya telah membuat Fu San sangat marah. Sekarang dia mendengar ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Karena Feng Huo Xi mengejeknya, dia tampak kuat di luar, namun kenyataannya, dia lemah di dalam dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bajingan sombong, pergilah ke neraka. Fu San mengepalkan kelima jarinya dan sambil mengaum, dia melayangkan pukulan ke arah Feng Huo Xi. Kamu tidak cukup kuat. Feng Huo Xi terkeke, tapi matanya bersinar dengan senyuman licik. Dia tidak mengelak dan menamparkan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, tinju dan telapak tangan bertabrakan. 585 Ledakan Astaga! Gunung-gunung dan bumi di sekitarnya runtuh dengan dahsyat. Danau di samping mereka juga hancur seketika. Air danau berubah menjadi aliran deras yang membanjiri segala penjuru. Bukit kecil tempat Kinfei Yang dan yang lainnya berada tidak luput dari nasib hancur dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Untungnya, Kinfei Yang bereaksi tepat waktu dan membawa Dong Zeng Yang dan Raja Serigala bersembunyi di kastil. Bukan karena dia takut, tapi karena dia khawatir keberadaannya akan terungkap. Di dalam kastil, melihat Kinfei Yang muncul, Shen Long bertanya, kapan kita akan bergerak? Kinfei Yang melirik Shen Long dan Jiang Wei. Aura yang dipancarkan mereka berdua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka telah menerobos. Jangan khawatir, giliran kita untuk melakukan serangan balik segera. Mata Kinfei Yang berkilat dingin, dan dia muncul di luar bersama Dong Zeng Yang. Tempat itu diselimuti debu. Keduanya menyembunyikan auranya dan menggunakan debu sebagai penutup. Mereka dengan cepat mundur ke jarak yang aman dan berdiri di atas pohon besar, diam-diam mengamati medan perang. Hanya ini yang kamu punya. Saya sedikit kecewa. Tiba-tiba, tawa jahat Feng Wuxi keluar dari debu. Segera setelah, embusan angin muncul di medan perang, menyapu semua debu dan mengubahnya menjadi badai pasir yang melonjak kekejauhan. Pada saat itu, semuanya terungkap. Feng Wuxi dan Fu San mundur beberapa langkah. Ada bekas darah di sudut mulut mereka, tapi ekspresi mereka berbeda. Feng Wuxi masih tetap jahat seperti biasanya. Fu San seperti binatang buas yang marah, matanya merah. Dong Zeng Yang memandang mereka berdua dan berkata melalui transmisi suara, sepertinya kekuatan mereka setara. Qin Fei Yang mengangguk. Memang benar, tapi Feng Wuxi memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dong Zeng Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu mengatakan itu? Qin Fei Yang berkata, sebelum pertempuran, Feng Wuxi berkata bahwa dia kuat di luar tetapi lemah di dalam. Apa maksudmu? Dong Zeng Yang mengerutkan kening. Jika kamu ingin menyerang seseorang, kamu harus menyerang jantungnya terlebih dahulu. Alasan Feng Wuxi mengatakan itu adalah untuk membuat Fu San marah. Itu karena begitu seseorang memasuki kondisi marah, penilaian dan kesadaran bertarungnya akan menurun. Dan jelas sekali, Feng Wuxi telah mencapai tujuannya. Kata Qin Fei Yang. Dong Zeng Yang dengan hati-hati merenungkan kata-kata ini dan mengangguk. Benar, saat dua orang dengan kekuatan yang sama bertarung, mentalitas sangatlah penting. Begitu mentalitas tidak seimbang, pasti akan berakhir dengan kekalahan. Aku hanya tidak tahu apakah Fu San menyadari hal ini. Gumam Qin Fei Yang. Jika dia sudah tenang sekarang, itu belum terlambat. Namun jika ini terus berlanjut, pemenang akhirnya adalah Feng Wu Xie. Dalam sekejap mata, Fu San yang marah sekali lagi menyerang Feng Wu Xie. Dengan kekuatanmu, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu punya nyali untuk berpartisipasi dalam Perang Besar Sembilan Negara. Feng Wu Xie terus mengejek. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, keduanya bentrok. Namun, Feng Wu Xie hanya bertahan dan tidak menyerang. Kadang-kadang, dia mengejeknya. Di sisi lain, Fu San semakin gila dan mudah tersinggung. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Situasi yang seimbang secara bertahap kehilangan keseimbangan. Tanpa sadar, Feng Wu Xie mulai berada di atas angin. Tiba-tiba, ketika Feng Wu Xie mundur, dia tidak menyadari ada celah di belakangnya. Dia menginjak udara kosong dan tubuhnya terhuyung dan jatuh ke belakang. Kesempatan bagus. Mata Fu San berbinar. Tanpa ragu, dia menerkam ke depan. Betelki menyembur keluar dari telapak tangannya dan dia membantingnya ke dada Feng Wu Xie. Tapi apakah Feng Wu Xie benar-benar tidak menyadari retakan itu? Tidak. Dia melakukannya dengan sengaja. Saat Fu San menerkam ke depan, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lucu. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Fu San. Aduh. Langsung. Fu San melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Seluruh tubuhnya langsung ditendang keluar dan dibanting ke tanah tak jauh dari situ. Engah. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah. Wajah kasarnya sangat pucat. Pada saat yang sama, Feng Wu Xie melompat seperti ikan mas dan berdiri kokoh di tanah. Dia menatap Fu San yang terkubur di lumpur dan tertawa. Apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Beraninya kau berkomplot melawanku. Aku akan mencabik-cabikmu. Fu San meraung. Matanya langsung memerah. Dia kemudian berbalik dan bangkit. Dia mengulurkan tangannya ke udara. Betelki mengalir keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dalam sekejap mata. Di atas kepalanya, kapak emas muncul dari udara tipis. Itu sebesar batu kilangan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yo! Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Kenapa kamu menggunakan seni pertarunganmu begitu cepat? Feng Wu Xie menjerit aneh. Bajingan, pergilah ke neraka. Fu San meraung histeris. Pembuluh darah di lehernya menyembul. Saat dia melambaikan tangannya, kapak raksasa di atas kepalanya mengeluarkan aura menakutkan dan menebas ke arah Feng Wu Xie. Sepertinya orang ini pasti kalah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Meskipun Feng Wu Xie telah menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Fu San, Fu San masih memiliki sedikit rasionalitas sebelum dia dilawan. Tapi sekarang, Fu San benar-benar dibutakan oleh amarah. Namun, dia merasa bingung. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan dengan jelas. Mengapa orang-orang Yuzu tidak mengingatkan Fu San? Mengambil langkah mundur, bahkan jika orang lain dari Yuzu tidak menyadari hal ini, bukankah masih ada pemuda berambut merah? Untuk bisa menjadi tokoh kunci di Yuzu, orang tersebut harus luar biasa. Dia seharusnya sudah memperhatikan situasi Fu San sejak lama. Kenapa dia diam? Mungkinkah dia seperti Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong, menantikan kematian rakyatnya? Pertempuran masih berlangsung. Feng Wu Xie melihat kapak emas itu dan menggelengkan kepalanya. Kamu ingin membunuhku dengan kapak sekecil itu? Bisakah kamu berhenti melamun? Segera setelah dia selesai berbicara. Nyala api membubung ke langit dan membentuk lautan api di atas kepalanya, bersinar ke segala arah. Saat ini, rambut panjang dan pakaian Feng Wu Xie berkibar tertiup angin. Api berkobar di sekujur tubuhnya dan wajahnya sinis. Dia seperti dewa jahat tiada taraf yang menguasai dunia. Kota suar api. Saat dia berbicara, dua kastil muncul di lautan api. Kedua kastil itu sepertinya terbuat dari magma. Warnanya benar-benar merah dan tingginya lebih dari seratus kaki. Itu seperti dua gunung besar di langit dan memiliki aura yang menakjubkan. Idiot dengan anggota tubuh yang sudah berkembang, ambil ini. Feng Wu Xie terkekeh dan mengangkat lengannya. Dia dengan lembut menjentikkan jari telunjuknya. Ledakan. Salah satu kastil tiba-tiba tenggelam, seolah gunung tai menekannya, menghantam kapak raksasa emas. Saat ini. Dengan suara yang memekatkan telinga, kastil dan kapak raksasa itu runtuh pada saat yang bersamaan. Ini belum berakhir. Lanjutkan. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Kali ini, kecepatannya sangat cepat. Feng Wu Xie menyeringai dan menjentikkan jari telunjuknya lagi. Kastil kedua tiba-tiba jatuh dan menyerbu menuju kota Fusan. Tindakannya sangat sembrono dan dia tidak menganggap serius Fusan sama sekali. Ini membuat Fusan jadi gila. Namun, seperti yang dikatakan Feng Wu Xie, kecepatan kastil kedua beberapa kali lebih cepat dari kastil pertama. Fusan tidak punya waktu untuk mengembangkan seni pertarungannya untuk melakukan serangan balik. Namun, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengembangkan seni pertarungannya. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Matanya melonjak karena kegilaan yang tiada taraf. Kastil itu dipenuhi gelombang api. Sekilas tampak seperti meteorit dari luar angkasa. Dalam sekejap mata, benda itu sudah mendarat di atas kepala Fusan. Tanah di bawah kaki Fusan tidak dapat menahan aura yang begitu mengesankan dan mulai bergetar hebat. Di tanah, jurang hitam tak berdasar terbuka dengan kecepatan kilat. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Aku bisa menghancurkan seni pertarunganmu dengan tangan kosong. Saat ini, Fusan meraung dan mengepalkan kelima jarinya erat-erat. Dia melayangkan pukulan ke kastil. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar akan bertarung dengan seni pertarungan dengan tangan kosong. Dong Zheng yang tercengang. Feng Huo dan yang lainnya di negara bagian Kong juga terkejut. Bahkan Qin Fei yang terkejut dengan kelakuan gila Fusan. Ledakan. Dalam sekejap mata, Tinju Fusan dan kastil bertabrakan. Tidak ada ketegangan. Tidak peduli bagaimana Fusan melawan, dia tidak bisa menahan penindasan kastil. Hampir dalam sekejap, kastil itu terhempas ke tanah dan Fusan langsung terlempar ke tanah. Di saat yang sama, terdengar jeritan yang menyakitkan. Dia meninggal. Dong Zheng yang mengerutkan kening. Sepertinya rencananya benar-benar hancur. Feng Wuxi melirik ke arah kastil dan mendengus dengan nada menghina. Dia menata pemuda berambut merah dari Yuzu dan berkata sambil tersenyum, Terimalah kehilanganmu. Jangan menarik kembali kata-katamu. Pemuda berambut merah itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan menoleh untuk melihat kastil dalam diam. Feng Wuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan lihat. Seni pertarunganku lebih unggul. Dia tidak mungkin hidup. Pemuda berambut merah itu tetap diam dan tampak sangat tenang. Apakah kamu mencoba menghabiskan kesabaranku? Feng Wuxi segera mengangkat alisnya. Ledakan. Tapi begitu dia selesai berbicara. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kastil itu tiba-tiba runtuh. Seorang pria bertubuh besar berlumuran darah bergegas keluar dari tanah. Siapa lagi selain Fusan? Namun saat ini, pakaiannya compang kemping dan dia terlihat seperti seorang pengemis. Tubuhnya dipenuhi luka. Lengan yang mengguncang kastil telah hancur dan darah mengalir keluar. Itu tidak mungkin. Melihat Fusan melompat keluar hidup-hidup, Feng Wuxi hanya bisa mengerutkan kening. Feng Huo dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak bisa menerimanya. Apakah kebetulan dia selamat? Gumam Kinfei Yang. Namun, terlepas dari apakah itu kebetulan atau tidak, Fusan saat ini benar-benar berbeda dari Fusan sebelumnya. Meskipun Fusan terluka parah, tidak ada sedikitpun kemarahan di wajahnya. Dia tenang dan tenang. Tiba-tiba, pemuda berambut merah itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Fusan, tahukah kamu kekuranganmu sekarang? Ya. Fusan menganggup dan menangkupkan tangannya. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior Wan Kiyu. Pengingat. Kinfei Yang tercengang. Kapan pemuda berambut merah itu mengingatkannya? Dong Zheng Yang berkata, kamu lupa bahwa seorang battle master bisa mengirim pesan secara diam-diam. Eh. Kinfei Yang tercengang. Dia lalu menepuk keningnya dan tersenyum pahit. Dia selalu lupa bahwa dia belum menerobos ke battle master realm. Kalau begitu, bukan kastil yang menekan Fusan-san di bawah tanah. Fusanlah yang berinisiatif untuk bergerak di bawah tanah. Karena saat itu, pergi ke bawah tanah adalah satu-satunya jalan keluar. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan nyawanya. Pergilah, biarkan dia melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Pemuda berambut merah itu berbicara lagi, namun nadanya tidak lagi tenang. Ada ketajaman yang menusup tulang. N. Fusan menganggup dan mengeluarkan pil generasi dan pil penyembuhan. Dia kemudian menoleh ke arah Feng Wuxi dan berkata, aku sudah membiarkanmu bangga begitu lama. Sudah waktunya bagimu untuk menderita. Cek. Feng Wuxi meremehkan. 586. Ledakan. Pertarungan antara keduanya dimulai lagi. Namun kali ini, Feng Wuxi tidak memprovokasi dia. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan kepada Fusan, dia tidak akan bisa memprovokasi dia. Retakan. Ledakan. Keduanya bertempur dari timur ke barat, lalu dari barat ke utara. Kemanapun mereka lewat, gunung-gunung runtuh dan bumi ambruk. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Dong Zheng Yang berkata, kekuatan tempur Fusan telah dilepaskan sepenuhnya. Dia cukup kuat. Qin Fei Yang menganggup. Meskipun Fusan tidak mati di tangan Feng Wuxi, lukanya sangat serius dan dia kehilangan lengannya. Meskipun dia telah meminum eliksir penyembuhan dan eliksir generasi, butuh beberapa waktu baginya untuk pulih. Dengan kata lain, Fusan kini bertarung dengan Feng Wuxi dengan luka serius. Dan dia bertarung dengan satu tangan. Namun meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan terkunci dalam pertarungan sengit dengan Feng Wuxi. Feng Wuxi tidak akan mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Jika Fusan tidak kehilangan akal sehatnya, akan sulit memprediksi hasilnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura Fusan meledak dan cahaya kemasan terang muncul dari punggungnya dan melesat ke langit. Ada kapak di cahaya kemasan. Itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti terbuat dari emas. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah jiwa pertarungannya. Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Setelah jiwa pertarungan diaktifkan, itu berarti Fusan serius. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Membunuh. Fusan melambaikan tangannya dan kapak seukuran telapak tangan membelah langit dan menebas Feng Wuxi. Ujungnya yang tajam mengoyak bumi. Feng Wuxi melihat kapak itu dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kicauan. Saat berikutnya. Diiringi teriakan nyaring, gelombang api keluar dari punggungnya. Apa? Itu jiwa pertarungannya. Apakah aku melihat sesuatu? Dong Zheng yang tercengang. Orang-orang dari Yuzu juga terkejut. Bahkan murid Kinfei yang dan pemuda berambut merah mengerut karena terkejut. Jiwa pertarungan Feng Wuxi adalah burung yang ganas. Tingginya puluhan kaki dan dikelilingi oleh api. Ia mengepakkan sayap merah menyala dan terbang ke langit. Sesaat angin menderu-deru di tempat ini, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Saat ini, tempat itu telah berubah menjadi tempat yang panas terik dalam sekejap. Semua orang basah kuyup oleh keringat. Kicauan. Setelah burung ganas itu terbang ke langit, ia berputar di udara dan menukik ke bawah seperti sambaran petir. Seperti elang, ia menggunakan cakarnya yang tajam untuk mengambil kapak. Tidak peduli seberapa besarnya, itu hanyalah seekor ayam. Fusan menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa jijik di antara alisnya. Bangkit. Mengikuti dengan cermat. Fusan mengeluarkan raungan pelan, dan kapak seukuran telapak tangan itu segera membengkak karena angin. Dalam sekejap mata, sebuah kapak besar muncul entah dari mana. Ia lebih besar dari burung ganas itu, dan ujungnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ayam. Namun, ekspresi Feng Wuxi berubah saat mendengar kata-kata Fusan. Aura jahat di masa lalu telah menghilang, dan ada bekas kesuraman di matanya. Dia memelototi Fusan dan berkata dengan dingin, katakan lagi itu ayam jika kamu punya nyali. Bukan begitu. Fusan mencibir. Kamu mendekati kematian. Mata Feng Wuxi dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, kekuatan superbawaan, mata Phoenix api, hancurkan. Pada saat itu, burung ganas yang menuki ke bawah mengedipkan matanya, dan dua berkas cahaya merah menyala keluar dari matanya, seperti dua tiang api, dan meledak ke arah kapak emas. Apakah menurutmu hanya jiwa pertarunganmu yang memiliki kekuatan superbawaan? Kekuatan superbawaan, kemarahan yang membelah surga. Mata Fusan seperti obor. Saat suaranya jatuh, kapak emas menebas di udara, dan sebilah cahaya kemasan tiba-tiba tersapu. Ledakan. Dalam sekejap. Bilah cahaya dan berkas cahaya bertabrakan, seperti dua meteorit bertabrakan, dan aura destruktif meletus, menutupi langit dan bumi ke segala arah. Tanah dalam radius beberapa mil langsung rata dengan tanah. Pada saat yang sama. Pancaran cahaya dan bilah cahaya menemui jalan buntu di kehampaan, dan tidak ada yang bisa unggul. Tidak heran dia adalah Raja Dua Benua. Bahkan jiwa pertarungannya memiliki kekuatan superbawaan. Gumam Kinfei Yang. Ada juga perbedaan dalam jiwa pertarungan, jadi tidak semua jiwa pertarungan memiliki kekuatan superbawaan. Dengan kata lain, jiwa pertarungan dengan kekuatan superbawaan pasti akan menjadi jiwa pertarungan tingkat tinggi. Dong Zheng Yang mentransmisikan suaranya, siapa yang akan menang. Tidak diragukan lagi, itu Feng Wuxi. Kinfei Yang berkata dengan tegas. Ini karena jiwa pertarungan Feng Wuxi terlalu mengejutkan. Setelah mengembara selama bertahun-tahun, di banyak tempat, selain Wolf King, jiwa pertarungan Feng Wuxi adalah satu-satunya yang membuatnya merasa waspada. Itu seperti yang dia duga. Bila cahayanya berangsur-angsur hilang dan dipaksa mundur oleh pancaran cahaya. Pada akhirnya, dengan retakan, ia hancur berkeping-keping. Engah. Tubuh Fusan bergetar, dan dia mengeluarkan setegup darah. Sampah. Feng Wuxi memandang Fusan dan melontarkan dua kata ini dengan jijik. Di saat yang sama, berkas cahaya bertabrakan dengan kapak raksasa seperti kilat. Dentang. Kapak raksasa itu juga pecah dengan suara keras. Bagi Fusan, tidak diragukan lagi ini adalah bencana demi bencana. Tubuhnya gemetar hebat, dan darah mengucur dari mulutnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar dikalahkan. Mereka berdua adalah leluhur pertempuran bintang satu, dan kedua jiwa pertarungan memiliki kekuatan superbawaan, tetapi mengapa jarak antara dia dan Feng Wuxi begitu besar. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ledakan. Saat Fusan terganggu, seberkas cahaya menembus langit, membawa aura kematian, dan meledak ke arah kepala Fusan. Pemuda berambut merah itu mengangkat alisnya dan berteriak, Fusan. Suaranya seperti bel, dan memasuki pikiran Fusan. Fusan segera sadar kembali. Tetapi pada saat ini, pancaran cahaya hanya berjarak 5 hingga 6 meter darinya, dan itu akan tiba dalam sekejap mata. Kali ini, sangat mustahil untuk mengelak. Fusan mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya lagi. Betelki melonjak, dan dia meninju berkas cahaya dengan tangan kosong. Selama ini, lengannya yang hancur oleh kastil telah diperbaiki. Namun meski begitu, apa yang dia lakukan sama saja dengan mendekati kematian? Ledakan. Dalam sekejap, tinju dan berkas cahaya bertabrakan. Ah! Langsung. Fusan menjerit mengerikan, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Tidak hanya lengannya yang hancur lagi, bahkan tubuhnya pun dipenuhi luka berdarah. Darah muncrat seperti air mancur. Bahkan kekuatan super bawaannya bisa dihancurkan. Harus kuakui, dia sangat kuat. Murid Dong Zheng yang mengerut dengan erat. Orang-orang dari Yunzu, Kongzhou, dan Yuzu sudah sangat kuat. Apakah orang-orang dari negara-negara besar lainnya sekuat mereka? Apakah mereka akan lebih kuat dari mereka? Awalnya, dia cukup percaya diri dengan keseluruhan kekuatan keadaan spiritual. Tapi sekarang, dia merasa ketakutan. Tekanan besar itu seperti batu besar yang menekan jantungnya. Itu sangat berat. Tapi saat ini, Kinfei yang berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu diherankan. Jika itu kamu, kamu juga bisa melakukannya. Apakah kamu mengolok-olokku? Dong Zheng yang mengerutkan kening. Wajah Kinfei yang bergetar. Kapan imajinasi Dong Zheng yang menjadi begitu kaya? Kekuatan super bawaan jiwa pertempuran Feng Wuxi memang sangat kuat. Jika tidak ada rintangan di sepanjang jalan, pasti bisa membunuh Fusan. Namun sebelumnya, ia pertama kali bertabrakan dengan kekuatan super bawaan jiwa pertempuran Fusan, dan kemudian dengan jiwa pertempuran, yang akan melemahkan sebagian besar kekuatannya. Itulah mengapa Fusan bisa menghancurkan berkas cahaya itu dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata. Saat Fusan menghancurkan berkas cahaya dengan satu pukulan, mata Feng Wuxi dipenuhi dengan niat membunuh. Kicauan. Diiringi pekikan tajam, burung ganas yang melayang di atas kepalanya melebarkan sayapnya yang besar. Tiba-tiba, angin bertiup dan gelombang api menutupi langit saat menukik ke arah Fusan. Dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di atas kepala Fusan. Kekuatan yang menakutkan membuat Fusan tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Saya mengaku kalah. Dia berkata tanpa ragu-ragu. Langsung. Orang-orang di negara bagian Kong semuanya tersenyum cerah. Orang-orang di negara bagian Yuzume nundukkan kepala, merasa bahwa pengakuan kekalahan Fusan membuat mereka kehilangan muka. Kamu seharusnya tidak meninggalkan bekas dan membiarkan Dong Fang Wuhin menemukan kita. Dong Zheng Yang memandang Kin Fe Yang dengan nada mencela. Jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, akan lebih baik jika membunuh dua burung dengan satu batu. Namun kini, masyarakat kedua negara tidak bertempur sampai mati dan hanya menggunakan satu pertempuran untuk menentukan pemenang yang menempatkan mereka pada posisi yang canggung. Karena jika mereka melompat keluar untuk menyelamatkan orang sekarang, mereka pasti akan menghadapi serangan gabungan kedua negara. Namun, menghadapi celahan Dong Zheng Yang, Kin Fe Yang menutup telinga dan matanya berkedip. Melihat ini, Dong Zheng Yang tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak menyelamatkan mereka, saya akan menyelamatkannya. Karena pengakuan kekalahan Fusan, orang-orang dari kedua belah pihak ini sedikit santai. Jika mereka ingin menyelamatkan orang, ini adalah kesempatan terbaik. Jangan pergi. Kematian Fusan sudah ditakdirkan. Karena Feng Wuxi saat ini sudah marah dan tidak akan memberinya kesempatan untuk berjuang di ambang kematian. Kin Fe Yang menghentikannya dan berkata dengan suara rendah. Hem. Dong Zheng Yang terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Wuxi, dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Pada saat yang sama. Baik itu penduduk negara bagian Kong atau penduduk negara bagian Yuzu, ekspresi mereka semua berubah. Mereka sama dengan Dong Zheng Yang. Mereka mengira karena Fusan mengaku kalah, pertempuran akan berakhir. Tapi sekarang, Feng Wuxi tidak berniat berhenti sama sekali. Burung ganas itu masih berlari menuju Fusan dengan aura agresif. Feng Huo bergidik dan buru-buru berteriak. Feng Wuxi, berhenti. Jika Feng Wuxi benar-benar membunuh Fusan, konflik antara kedua belah pihak akan semakin intensif. Pada saat itu, itu tidak baik bagi siapapun. Tapi Feng Wuxi sepertinya tidak mendengarkannya. Niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Demikian pula. Fusan tidak mengharapkan hal ini sama sekali dan tidak siap secara mental sama sekali. Dan penduduk negara bagian Yuzu ingin menyelamatkan Fusan saat ini, tetapi sudah terlambat. Ah! Tidak ada keberuntungan sama sekali. Diiringi jeritan pedih, Fusan meninggal secara tragis di bawah cakar burung ganas itu. Dan itu terkoyak-koyak, sungguh pemandangan yang tragis. Mati! Wajah Feng Huo kosong. Yang lainnya juga tercengang. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Dong Zheng Yang adalah satu-satunya yang sangat bersemangat. Sekarang Fusan sudah mati, pasti akan terjadi pertempuran berdarah antara kedua belah pihak. Tapi di waktu yang sama, dia sangat bingung dan mengirimkan transmisi suara ke Kinfei Yang, mengapa Feng Wuxi begitu marah sehingga dia ingin membunuh Fusan terlepas dari situasinya secara keseluruhan. Tidakkah dia tahu kalau ini akan menimbulkan banyak masalah? Kinfei Yang tertawa, tentu saja dia mengetahui hal ini, tapi siapa yang meminta Fusan mempermalukan semangat juangnya? Fire Phoenix yang bermartabat disebut seekor ayam. Fusan ini sangat berani. Jadi begitu. 587. Itu benar. Burung ganas itu adalah binatang ilahi yang legendaris, Phoenix api yang bisa dibandingkan dengan naga ilahi. Jiwa pertempuran ini mirip dengan jiwa naga dan sangat langka di dunia. Kinfei Yang hanya mengenal satu orang. Itu adalah ibunya, Permaisuri Kekaisaran Kin besar saat ini. Itu juga karena jiwa pertempuran Phoenix api sehingga ibunya berhasil naik ke posisi Permaisuri. Karena dari dahulu kalah hingga saat ini, terdapat sebuah legenda yang diturunkan secara turun-temurun. Kaisar adalah naga dan Permaisuri adalah Phoenix. Itulah mengapa Kinfei Yang sangat terkejut saat melihat jiwa pertempuran Feng Wuxi adalah Phoenix api. Karena kematian Fusan, adegan itu menjadi sunyi senyap. Namun suasana ini tidak berlangsung lama. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan melonjak, bahkan lebih kuat dari aura Feng Wuxi dan Fusan. Sumber aura ini adalah pemuda berambut merah, Wan Kiyu. Fusan sudah mengaku kalah. Kenapa kamu masih ingin membunuhnya? Pada saat ini, entah itu ekspresinya atau tatapannya, sangat dingin. Aku senang untuk. Feng Wuxi tersenyum jahat. Apakah begitu? Kalau begitu aku dengan senang hati membunuhmu. Wan Kiyu melambaikan tangannya dan cahaya berdarah keluar, menyapu Feng Wuxi seperti kilat. Cahaya berdarah itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan dan aura mengerikan. Leluhur tempur bintang dua. Pupil mata Feng Wuxi mengecil, namun kemudian dia menyeringai dan berkata, Aku sudah lama ingin berdebat dengan leluhur tempur bintang dua dan melihat seberapa jauh jaraku dari leluhur tempur bintang dua. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, saudara kembarnya memarahi, Bersabarlah, mundur. Pada saat yang sama, gadis di sebelah kiri maju selangkah dan berdiri di depan Feng Wuxi. Feng Wuxi berkata dengan sedih, Suenying, Kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Huh. Jika aku menyuruhmu mundur, mundurlah. Suenying mendengus dingin. Baiklah. Feng Wuxi mengangkat bahu tak berdaya dan menoleh ke Feng Huo. Pada saat yang sama, gadis bernama Suenying itu juga mengangkat lengan rampingnya dan mengacungkan jari telunjuk putihnya ke udara. Battle Ki yang mempesona muncul. Pertempuran Ki itu seperti air, mengembun menjadi badai air dan meledak menuju aura berdarah. Ledakan. Saat keduanya bertemu, Wan Kiyu dan Suenying sama-sama mundur selangkah. Suenying menenangkan darah dan Ki yang melonjak di tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wan Kiyu. Sebelum mereka bertarung, mereka tidak mengatakan apapun tentang tidak membunuh satu sama lain. Sekarang kamu melakukan ini, jangan kamu pikir kamu berlebihan. Aku berlebihan. Tatapan Wan Kiyu menjadi lebih dingin. Dia tidak menyanyiakan nafasnya dan mengambil langkah maju. Tangan besarnya melesat dengan eksplosif, membawa angin telapak tangan yang menusuk telinga. Dia menamparkan ke arah Suenying. Dia bersikap tidak masuk akal. Kata Suenying dengan marah. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menamparkan tanpa mundur. Wan Kiyu mengangkat alisnya. Tidak hanya dia mengatakan bahwa dia berlebihan, dia bahkan mengatakan bahwa dia bersikap tidak masuk akal. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersikap begitu tidak masuk akal hanya karena dia seorang wanita. Tanpa keraguan. Wan Kiyu sangat marah. Saat kedua tangan hendak bertepuk tangan, Wan Kiyu tiba-tiba mengambil langkah misterius dan anehnya menghilang di depan Suenying. Hem. Suenying merasa bingung. Pada saat yang sama, murid Kinfei yang menyusut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di saat berikutnya, Wan Kiyu muncul di sisi kanan Suenying, seolah-olah dia muncul begitu saja, tanpa peringatan apapun. Kemudian, dia mengulurkan lengannya seperti kilat dan menamparkan pipi kanan Suenying. Tamparan. Tamparan yang memekatkan telinga terdengar, dan Suenying juga terlempar, jatuh ke tanah, dan lubang yang dalam pun muncul. Dan di pipinya, ada bekas telapak tangan berwarna merah cerah. Feng Huo dan yang lainnya tercengang, tapi kemudian wajah mereka berubah warna dan mereka semua berlari menuju lubang yang dalam. Feng Huo melompat masuk dan membantu Suenying berdiri, dan bertanya dengan prihatin, Suenying, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Suenying menggelengkan kepalanya, menyentuh pipinya yang terbakar, dan berjalan keluar dari lubang yang dalam. Dia menatap Wan Kiyu yang tidak jauh darinya, dan matanya yang besar memancarkan sinar cahaya dingin yang mengejutkan. Melihat bekas telapak tangan di wajah Suenying, masyarakat Provinsi Konggram. Salah satu kaisar tempur bintang sembilan berkata dengan marah, kamu laki-laki, beraninya kamu memukul seorang wanita, tidakkah kamu merasa malu? Pria dan wanita dipisahkan di tempat ini, apakah kamu di sini untuk melucu? Lagi pula, kakak senior Fusan sudah mengaku kalah, dan orang-orangmu masih mencoba membunuhnya, dan bahkan mencoba memutar balikan kebenaran, tapi kakak senior Wan Kiyu hanya menamparnya, bukankah itu keterlaluan? Saya benar-benar tidak menyangka masyarakat Provinsi Kong akan begitu tercelah. Orang-orang dari Provinsi Yu langsung mencibir. Kami tercelah. Menurutku kamu tidak lebih baik. Sekelompok babi dan anjing, sarang ular dan tikus. Orang-orang dari kedua belah pihak tidak mau kalah, dan mulai saling mengumpat, meludahkan air liur kemana-mana, seperti tikus yang mengumpat di jalan. Dong Zheng Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jika tidak mau mengaku kalah, maka bertarunglah, apa gunanya mengumpat? Tiba-tiba, dia menyadari kelainan Qin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya, ada apa? Tatapan Qin Fei Yang masih tertuju pada Wan Kiyu, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dong Zheng Yang mengikuti pandangan Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, ada apa dengan Wan Kiyu? Salah besar. Qin Fei Yang berbisik dan berkata, dia tidak sederhana. Apa maksudmu? Dong Zheng Yang menjadi semakin curiga. Qin Fei Yang berkata, teknik gerakan yang dia gunakan sebelumnya adalah sejenis seni pertempuran. Saya tahu itu, apakah ada masalah? Dong Zheng Yang menganggup dan bertanya dengan curiga. Mata Qin Fei Yang berkedip dan berkata, tentu saja ada masalah, karena teknik gerakan itu adalah seni pertarungan yang sempurna. Apa? Dong Zheng Yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka itu akan menjadi seni pertarungan yang sempurna. Dong Zheng Yang buru-buru bertanya, bagaimana kamu tahu? Qin Fei Yang berkata, karena langkah hantu yang saya kuasai adalah seni pertarungan yang sempurna, jadi saya bisa mengenalinya secara sekilas. Dong Zheng Yang tiba-tiba merasa sedikit tercekik. Hatinya pun mulai merasa tidak tenang. Meskipun semua orang yang hadir telah menguasai seni pertarungan tambahan yang unggul, kita harus tahu bahwa perbedaan antara seni pertarungan superior dan sempurna sangatlah besar. Misalnya, Wan Kiyu, dengan seni pertarungannya yang sempurna, memiliki kemampuan untuk menekan semua orang yang hadir. Satu-satunya yang memiliki seni pertempuran sempurna, Qin Fei Yang, hanyalah kaisar perang bintang delapan, dan tidak dapat bersaing dengan Wan Kiyu. Dengan kata lain, pada saat ini, Wan Kiyu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kedua belah pihak masih berdebat tanpa henti. Kata-kata yang mereka ucapkan menjadi semakin tidak menyenangkan. Cukup. Apa gunanya bicara omong kosong? Jika kamu tidak yakin, ayo bertarung. Feng Wuxi tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan auranya tiba-tiba meletus, menyerbu ke arah Sekte Perang Bintang 1 di Yuzu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Sekte Perang 1 Bintang di Yuzu mencibir, tetapi tidak maju ke depan. Dia menoleh untuk melihat Wan Kiyu, menunggu Wan Kiyu berbicara. Membunuh mereka semua. Selain Feng Huo, Sekte Perang Negara bagian Kong lainnya mengikuti di belakang Feng Wuxi dan menyerang penduduk Yuzu. Wan Kiyu melirik Feng Wuxi dan yang lainnya, matanya berkedip dingin, dan berkata, Kaisar Perang Bintang 8, bawa penduduk Lingzu dan mundur. Kakak senior Wan Kiyu, Qin Fei yang sudah mati, apakah perlu menjaga mereka tetap hidup? Kaisar Perang Bintang 8 segera bertanya. Qin Fei yang belum mati. Kata Wan Kiyu. Tidak mati. Bukankah Feng Wuxi mengatakan bahwa dia telah membunuh Qin Fei yang? Penduduk Yuzu terkejut. Jika dia benar-benar membunuh Qin Fei yang, apakah dia masih akan mencoba merebut Ren Wuxi Wang dan yang lainnya? Jika saya tidak salah, mereka menangkap orang-orang ini untuk mengancam Qin Fei yang. Wan Kiyu mencibir. Jadi begitu. Ayo pergi. Semua orang tercerahkan. Ada total 20 Kaisar Perang Bintang 8 di pihak Yuzu. Pada saat ini, mereka sedang mengawal Ren Wuxi Wang dan yang lainnya, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Karena mereka semua tahu bahwa Wan Kiyu siap memulai pembantaian. Apakah ini akhirnya dimulai? Qin Fei yang bergumam. Mata Dong Zheng Yang juga dipenuhi rasa dingin. Di punggung gunung, Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong juga dipenuhi dengan antisipasi. Setelah 20 Kaisar Perang Bintang 8 dan Ren Wuxi Wang pergi, tidak banyak perbedaan jumlah orang antara negara bagian Kong dan Yuzu. Negara bagian Kong memiliki 6 leluhur tempur bintang 1, 10 Kaisar Perang Bintang 9, dan saudara kembarnya. Yuzu memiliki 5 leluhur tempur bintang 1, 1 Kaisar Perang Bintang 9, dan Wan Kiyu. Namun karena kematian Fusan, hanya tersisa 4 leluhur tempur bintang 1 di Yuzu. Berdasarkan situasi saat ini, negara bagian Kong masih memiliki keuntungan yang besar. Ayo lakukan. Wan Kiyu melambaikan tangannya. Nada suaranya biasa saja, tapi matanya setajam pisau, mengintimidasi orang. Ledakan. Saat ini, 4 leluhur tempur bintang 1 dan 10 Kaisar Perang Bintang 9 melepaskan aura menakutkan pada saat yang sama dan bergegas menuju orang-orang di negara bagian Kong dengan niat membunuh. Tapi Wan Kiyu tidak bergerak. Feng Huo dan saudara kembarnya juga tidak bergerak. Misi mereka adalah untuk menahan Wan Kiyu. Karena selama Wan Kiyu tidak ikut berperang, pemenang akhirnya adalah negara bagian Kong. Bagaimanapun, negara bagian Kong memiliki satu lagi leluhur tempur bintang 1. Ledakan. Terbaik. Dalam sekejap. Empat leluhur tempur bintang 1 di Yuzu dan kelompok 5 Feng Wuxi di negara bagian Kong mulai bertarung. Sepuluh Kaisar Perang Bintang 9 di kedua sisi menghindari Raja Leluhur Tempur dan pergi jauh untuk bertarung. Kedua belah pihak tidak bermoral dan ingin membunuh lawan mereka secepat mungkin dan mengakhiri pertempuran. Terlebih lagi, mereka semua adalah yang terbaik di negara bagiannya masing-masing, jadi pertarungan mencapai klimaksnya sejak awal. Api perang membakar daratan dalam radius 10 mil. Battle Ki memenuhi udara dan battle art bersiul. Gunung-gunung runtuh satu demi satu dan bumi retak dengan hebatnya. Gemuruhnya memekatkan telinga. Apa yang sedang dilakukan Wan Kiyu? Dong Zeng Yang Curiga Empat leluhur tempur satu bintang di Yuzu jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan lima leluhur tempur satu bintang di negara bagian Kong. Lebih-lebih lagi, Feng Wuxi juga sangat kuat. Feniks api melayang di langit, memancarkan aura dewa yang mengerikan. Lawannya adalah pria kekar dengan otot menonjol. Dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan dan terlihat sangat gagah. Namun di bawah tangan Feng Wuxi, orang ini sepertinya terkekang. Bahkan ada beberapa luka sedalam tulang di tubuhnya. Situasi di sisi lain bahkan lebih buruk lagi. Dua leluhur tempur bintang satu di negara bagian Kong bergabung untuk menghadapi satu leluhur tempur bintang satu di Yuzu. Situasinya sepenuhnya sepihak. Lebih-lebih lagi. Di bawah pengejaran tanpa henti dari keduanya dari negara bagian Kong, orang dari Yuzu telah kehilangan lengannya. Namun meski begitu, Wan Kiyu tidak membantu dan dengan dingin mengamati medan perang. Pada saat yang sama, Feng Huo juga menatap Wan Kiyu, alisnya berkerut. Orang ini seperti sebuah misteri, dia benar-benar tak terduga. Apa yang dia pikirkan? Gemuruh. Yang paling. Seiring berjalannya waktu, tempat itu sudah tidak dapat dikenali lagi. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Sepuluh kaisar perang bintang sembilan dari kedua belah pihak berada dalam situasi yang sama dan luka mereka serupa. Mereka berimbang. Namun, empat sekte perang bintang satu di Yuzu berada dalam bahaya. 588 Perhatian Qin Fei Yang juga tertuju pada Wan Kiyu. Dia ingin melihat keajaiban seperti apa yang dimiliki orang terkuat di Yuzu. Astaga! Tiba-tiba, Wan Kiyu mengalihkan pandangannya. Ketika mereka melihat ini, kelompok tiga orang Qin Fei Yang, Dong Zheng Yang, dan Feng Huo menjadi tegang. Berikutnya, Wan Kiyu memandang ketiga orang Fire Bacon dan berkata dengan dingin, Aku akan menyerang. Dia tidak banyak bicara tapi sangat arogan. Seperti yang diketahui semua orang. Biasanya, sebelum menghadapi musuh, seseorang akan memikirkan cara untuk membuat lawannya mati rasa dan membuat mereka lengah dengan kecepatan yang tidak terduga. Tapi sekarang, Wan Chou melakukan yang sebaliknya, dan secara terbuka mengatakannya dengan lantang. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap tiga ahli Fire Bacon. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Dibandingkan dengan orang ini, kesombongannya sebelumnya tidak lebih dari permainan anak-anak. Tanpa keraguan. Saudara kembarnya marah, wajah mereka penuh es. Tapi Fire Bacon relatif lebih tenang. Namun, pandangannya tertuju pada Wan Kiyu dan dia tidak berani bergerak sama sekali, karena takut Wan Kiyu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Wan Kiyu bergerak dan berjalan menuju pria yang dikepung. Jelas sekali. Dia pertama-tama harus membantu pria itu keluar dari kesulitannya. Dan kecepatannya tidak cepat, tapi setiap langkahnya mantap dan bertenaga. Fire Bacon dan saudara kembarnya saling memandang dan bergegas keluar pada saat yang sama, menghalangi di depan Wan Kiyu. Wan Kiyu melirik ketiga orang itu, tatapannya sangat dingin. Dia sama sekali tidak punya niat untuk berhenti dan menghadapi ketiga orang itu seperti ini. Saya tidak pernah takut pada orang sombong. Wan, kamu sangat kuat, tapi kami bersaudara lebih kuat. Bibir saudara kembar itu sedikit melengkung, dengan sentuhan jijik. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Aura mereka meletus seperti gunung berapi. Kemudian, mereka mengangkat lengan Gio K ramping mereka dan menamparkan Wan Kiyu dari kiri dan kanan. Kedua saudara perempuan ini adalah Grandmaster Pertarungan Bintang 2. Qin Fei Yang tampak tercengang. Sangat kuat. Jika ini pertarungan langsung, negara spiritual tidak memiliki peluang untuk menang. Dong Zheng Yang berbisik. Qin Fei Yang mengangguk. Dua Grandmaster Pertempuran Bintang 2, enam Grandmaster Pertempuran Bintang 1, dan sepuluh Kaisar Pertempuran Bintang 9. Formasi seperti itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan tingkatan spiritual. Orang yang pemalu akan sangat ketakutan, apalagi menghadapi konfrontasi langsung. Namun, lawan Prefektur Kong saat ini adalah Yusu. Meskipun kekuatan Prefektur Yu secara keseluruhan sedikit lebih lemah dibandingkan Prefektur Kong, mereka mempunyai Wan Kiyu sebagai kartu truf mereka. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dalam sekejap mata, saudara kembarnya telah tiba di depan Wan Kiyu. Telapak tangan mereka seperti guntur, mengguncang sekeliling. Namun, Wan Kiyu tidak menghadapi mereka secara langsung. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan tenang melewati kedua saudara perempuan itu, terus berjalan menuju pria kekar itu. Sepanjang keseluruhan proses, tidak ada jedas sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Si kembar membeku di tempatnya, tak mampu menerima kenyataan kalau telapak tangan mereka meleset. Pada saat yang sama. Murid Feng Huo juga berkontraksi, wajahnya penuh keterkejutan. Menghadapi intersepsi dua Grandmaster Pertempuran Bintang Dua, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah. Apakah ini mimpi? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bukankah dia hanya seorang Grandmaster Pertempuran Bintang Dua? Berhenti. Saudara kembar itu kembali sadar dan segera berbalik untuk meneriaki Wan Kiyu. Namun, Wan Kiyu bahkan tidak melihat ke belakang ke arah mereka, tampak sangat dingin. Bajingan. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apakah kamu tidak mendengarku? Saudara kembarnya sangat marah. Dua battle aura yang mempesona muncul dan berubah menjadi arus deras, membawa aura destruktif saat mereka bergegas menuju Wan Kiyu. Namun, Wan Kiyu masih tidak menoleh ke belakang, seolah dia tidak memperhatikan mereka. Namun, tepat sebelum kedua battle aura hendak menenggelamkannya, dia mengambil satu langkah ke depan dan secara misterius menghilang dari jangkauan battle aura. Ledakan. Battle aura membombardir tanah, langsung menciptakan suara yang memekatkan telinga. Sebuah lubang pembuangan besar langsung muncul di depan mata semua orang. Saat ini, Wan Kiyu sedang berdiri di tepi lubang pembuangan. Rambut merah panjang dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin, tapi dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Melihat Wan Kiyu, mata saudara kembar itu langsung melebar. Mata Feng Huo juga membelalak karena marah, dan hatinya sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kecepatannya jelas tidak cepat, tapi mengapa kecepatan Wan Kiyu menjadi begitu mencengangkan di setiap momen kritis? Kali ini, Wan Kiyu menoleh dan menatap mereka bertiga, tapi ada sedikit ejekan di matanya yang dingin. Kemudian, dia berbalik dan terus berjalan menuju pria kekar itu. Dong Zheng Yang berkata, sepertinya mereka belum menyadari bahwa Wan Kiyu telah menguasai seni pertempuran tambahan yang sempurna. Seni pertempuran yang sempurna terlalu langka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah legenda di delapan belas kabupaten di sembilan negara. Kalaupun mereka menyadarinya, aku khawatir mereka akan langsung menolaknya di dalam hati. Kata Qin Fei Yang. Lalu bagaimana kamu mendapatkan battle art yang sempurna? Dong Zheng Yang bertanya, matanya penuh harapan. Qin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dong Zheng Yang mengatupkan bibirnya dan tidak meminta penolakan. Dia menoleh dan terus memperhatikan Wan Kiyu. Selama percakapan, Wan Kiyu dan pria kekar itu hanya berjarak 100 meter. Dua master pertempuran bintang satu yang mengepung pria kekar di Provinsi Kong juga memperhatikan Wan Kiyu dan segera merasa tidak nyaman di hati mereka. Namun pria kekar itu sangat gembira. Dia sudah terluka parah dan kesadarannya hampir menghilang, tetapi ketika dia melihat Wan Kiyu mendekat, dia langsung menjadi hidup. Metodenya juga sangat gila. Seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sama sekali saat dia dengan paksa menahan dua leluhur pertempuran bintang satu. Melihat ini, ekspresi Feng Huo berubah drastis, dan dia berteriak, cepat pergi dan bantu. Suara mendesing. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Huo dan sepasang saudara kembar telah mengaktifkan seni pertempuran tambahan superior mereka. Diiringi suara terobosan di udara, mereka melesat ke arah Wan Kiyu. Merasakan aura di belakangnya yang mendekat dengan cepat, tatapan Wan Kiyu menjadi semakin dingin. Jika aku ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa menghentikanku? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengetahui jejaknya. Sangat cepat. Dia sebenarnya lebih cepat dari kita. Mungkinkah dia menjadi master pertempuran bintang tiga? Feng Huo dan dua orang lainnya sangat terkejut. Pada saat yang sama, ekspresi kedua master pertempuran bintang satu yang mengepung pria kekar itu juga berubah. Dengan kecepatan seperti ini, ditambah dengan kultifasi Wan Kiyu, bukankah mudah untuk membunuh mereka? Keduanya langsung berpikir untuk melarikan diri. Namun, pria kekar itu sudah mengharapkan hasil ini dan tidak memberi mereka sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dua master pertempuran bintang satu membombardir hatinya, dia tidak mundur satu langkah pun. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Wan Kiyu memasuki medan perang pria kekar itu. Sudah terlambat. Feng Huo sangat cemas ketika dia berteriak pada mereka berdua, lari. Adapun dua master pertempuran bintang satu, mereka bahkan lebih cemas daripada Feng Huo. Mereka begitu cemas hingga hampir kencing di celana. Mereka juga ingin melarikan diri. Namun pria kekar ini tiba-tiba seperti disuntik darah ayam. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan mereka, dia tidak bisa melarikan diri. Mari kita akhiri ini. Saat Wan Kiyu memasuki medan perang, pria kekar itu tersenyum sinis pada dua master pertempuran bintang satu dan dengan cepat mundur ke samping. Pada saat yang sama, Wan Kiyu juga mulai bergerak. Dia mengambil langkah maju dan mendarat di belakang dua master pertempuran bintang satu seperti kilat. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membengkokkan jari-jarinya seperti cakar elang, meraih kepala keduanya. Keduanya bereaksi tepat waktu, tetapi kecepatan mereka sama sekali tidak mampu mengimbangi Wan Kiyu. Saat mereka melangkah maju, Wan Kiyu meraih kepala mereka. Setelah itu, kelima jarinya berkontraksi dan ki pertempurannya melonjak. Retakan. Kepala kedua master pertempuran bintang satu langsung meledak seperti semangka, darah bercecaran di mana-mana. Keduanya tewas di tempat. Melihat pemandangan ini, belum lagi Feng Huo dari Provinsi Kong dan yang lainnya, bahkan hati Qin Fei yang bergetar. Seseorang harus mengetahuinya. Keduanya adalah master pertempuran bintang satu dan raja sebuah provinsi. Menurut pendapat Qin Fei yang, meskipun mereka berdua tidak bisa mengalahkan Wan Kiyu, mereka tidak akan mudah dibunuh. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap, Wan Chou akan merenggut nyawa dua orang. Kekuatan seperti ini sungguh menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari komandan ini Provinsi Cloud. Orang ini pasti memiliki kualifikasi untuk mendominasi orang-orang di dunia yang sama. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk melawan master pertempuran bintang tiga. Provinsi Tenangku hanya memiliki empat master pertempuran bintang satu. Sekarang, Provinsi Kongmu hanya memiliki empat master pertempuran bintang satu yang tersisa. Itu adil. Pada saat ini, suara Wan Kiyu terdengar. Wan Kiyu memandang Feng Huo dan saudara kembarnya, matanya sedingin biasanya. Feng Huo dan dua lainnya juga diliputi amarah dan kemarahan. Tapi Wan Kiyu langsung mengabaikannya. Dia mengeluarkan pil berwarna merah darah dan melemparkannya ke pria kekar itu, sambil berkata, ambil pil pelindung jantung dan terus berjuang. Pada akhirnya, saya ingin melihat Anda menang. Ya. Pria kekar itu menerima pil itu, menjawab dengan hormat, dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Sebelumnya, saat dia menahan dua master pertempuran bintang satu, hatinya sudah terluka. Jika dia tidak memiliki pil pelindung jantung untuk memperbaikinya, apalagi berkelahi, nyawanya mungkin dalam bahaya. Setelah itu, Wan Kiyu mundur ke samping dengan tangan di belakang punggung. Seperti raja yang tak terkalahkan, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh medan perang dan tidak berniat menyerang lagi. Melihat ini, Feng Huo yang marah dan dua orang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Jika Wan Kiyu terus bergabung dalam pertempuran, Provinsi Kong mungkin pada akhirnya akan musnah sepenuhnya. Tapi situasi saat ini sepertinya tidak lebih baik. Su Ening mengirimkan transmisi suara, Feng Huo, kami akan menahan Wan Kiyu. Berurusanlah dengan pria kekar itu. Suruh semua orang mundur jika ada kesempatan, jangan terus bertarung. Dipahami. Feng Huo diam-diam menjawab, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat pria kekar itu dan tersenyum, tolong beri saya pencerahan. Jika kamu ingin membunuhku, katakan saja. Kenapa kamu begitu munafik? Pria kekar itu mencibir. He he. Feng Huo tersenyum tipis, lalu segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pria kekar itu. Pada saat yang sama, Wan Kiyu membunuh kedua raja Provinsi Kong dengan lambayan tangannya, yang juga menginspirasi semua orang di Provinsi Yu. Saat ini, mereka semua bersemangat dan penuh semangat juang. Untuk sementara waktu, situasi mulai berbalik. Provinsi Kong yang semula memiliki keunggulan absolut, kini perlahan-lahan semakin dirugikan. Musuh yang menakutkan. Gumam Kin Feiyang. Dengan kekuatan satu orang, dia membalikkan keadaan. Wan Kiyu ini mungkin akan menjadi lawan tersulitnya di sembilan mata air kuning neter. Tentu saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat eksistensi yang lebih kuat daripada Wan Kiyu di Provinsi lain. Saat ini, dia benar-benar merasakan tekanan. Jika dia tidak bekerja keras, pada akhirnya dia mungkin akan menjadi salah satu pecundang. Atau bahkan kehilangan nyawanya. Namun, dia tidak mau mundur. Sebaliknya, hanya dengan tekanan barulah timbul motivasi. Dia sekarang sangat menantikan perkembangan masa depan. 589 Tindakan Dong Zeng yang tertegun dan mengerutkan kening, apakah kamu yakin sekarang? Pertempuran antara Provinsi Yu dan Provinsi Kong baru saja dimulai. Bukankah akan meminta pukulan jika mereka melompat keluar sekarang? Karena diharapkan begitu mereka muncul, masyarakat dari kedua provinsi tersebut pasti akan berhenti berperang dan bergabung untuk menekan mereka. Orang dari satu provinsi saja sudah cukup membuatnya pusing, apalagi orang dari dua provinsi. Kamu salah paham. Saya tidak akan terlibat dalam pertempuran mereka. Saya akan menyelamatkan orang. Kata Qin Fei Yang. Selamatkan orang. Dong Zeng Yang tercengang. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Kaisar tempur dan master tempur bintang 9 dari Provinsi Yu kini ditembaki oleh orang-orang dari Provinsi Kong. Hanya kaisar tempur bintang 8 yang menjaganya. Meskipun ada 20 kaisar tempur bintang 8, mereka bukanlah ancaman bagi Qin Fei Yang. Selain itu, mereka memiliki tiga master tempur bintang 1 di pihak mereka. Dong Zeng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei. Dengan kekuatan mereka, itu lebih dari cukup untuk menghadapi sekelompok kaisar tempur bintang 8. Memahami maksud Qin Fei Yang, Dong Zeng Yang tentu saja tidak keberatan. Keduanya diam-diam mundur, melewati Wan Kiyu dan yang lainnya, dan datang ke belakang medan perang untuk mencari jejak kaki. Keuntungan terbesar dari dunia bawah 9 meter adalah tidak peduli seberapa cepat lawan berlari, mereka akan meninggalkan jejak kaki di tanah. Meski tidak ada jejak kaki, tetap saja ada jejaknya. Segera. Qin Fei Yang menemukan banyak jejak kaki. Mengikuti jejak kaki tersebut, setelah beberapa saat, keduanya menemukan sebuah ngarai kecil yang jaraknya ratusan meter. Pintu masuk ngarai dijaga oleh dua pria berpakaian putih. Ada sulaman kata, kamu, di dada mereka. Mereka adalah orang-orang dari Provinsi Yu. Mata Dong Zeng Yang berkilat dingin dan berkata dengan suara rendah, Tunggu di sini, aku akan membunuh mereka semua. Jangan. Qin Fei Yang buru-buru menghentikannya dan menggelengkan kepalanya, tempat ini tidak jauh dari Wan Kiyu. Jika mereka meminta bantuan, Wan Kiyu pasti akan mendengarnya. Jadi kita harus membunuh mereka secara tiba-tiba dan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Itu masuk akal. Dong Zeng Yang menganggup, tetapi matanya tiba-tiba bergetar saat dia bertanya dengan heran, Kamu masih berencana berurusan dengan orang-orang di Provinsi Yu. Dia mengira Qin Fei Yang akan menyerah membuat masalah bagi Yu Zhu setelah menyaksikan kekuatan Wan Kiyu. Tapi sekarang, mendengarkan kata-kata Qin Fei Yang, sepertinya dia belum menyerah. Karena jika dia menyerah, Qin Fei Yang tidak akan terlalu khawatir. Dia bisa pergi begitu saja setelah menyelamatkan orang-orang, dan Wan Kiyu mungkin tidak bisa menyusulnya. Bagaimana kita tidak membuat mereka membayar harganya? Qin Fei Yang mencibir. Ah! Dong Zeng Yang tercengang. Dia benar. Apa yang dikatakan oleh tipe orang tertentu? Qin Fei Yang adalah orang seperti itu, mengetahui bahwa ada harimau di gunung, tetapi masih menuju ke gunung harimau. Sungguh berani. Sayang. Dia menghela nafas dalam hati dan berkata dengan suara rendah, Kalau begitu cepat aturlah. Qin Fei Yang berkata, Tunggu di sini. Ketika Anda mendengar sesuatu di lembah, segera ambil tindakan. Dong Zeng Yang mengangguk. Qin Fei Yang melihat ke lembah. Kecuali pintu masuk, tiga sisi lainnya adalah pegunungan, yang tingginya bisa mencapai ratusan kaki. Pohon-pohon kuno subur dan rumput liar ditumbuhi. Qin Fei Yang pergi ke kaki gunung di sisi kiri. Seperti monyet yang lincah, dia segera naik ke puncak gunung, berdiri di balik semak, dan melihat ke bawah. Situasi di lembah segera terlihat. Lembah itu sangat kecil, lebarnya sekitar 3 atau 400 meter. Ada banyak batu yang menumpuk di dalamnya. Beberapa rumput liar hijau tumbuh di antara celah batu, bergoyang tertiup angin dari pintu masuk. Ren Wu Shuang dan yang lainnya berada di tengah lembah saat ini. Mereka duduk saling membelakangi. Ada yang dengan marah melirik ke arah orang-orang Yuzu, ada yang terdiam putus asa, dan ada pula yang saling berbisik. Ada pun 20 kaisar tempur bintang 8 di Yuzu, kecuali dua orang yang menjaga pintu masuk, sisanya berkumpul di sekitar Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Apakah menurutmu kakak senior Wan Kiyu dan yang lainnya bisa mengalahkan mereka? Saya juga memikirkan masalah ini. Meskipun Provinsi Kong tidak memiliki penduduk sebanyak Yuzu, kekuatan mereka secara keseluruhan lebih kuat dari kita. Ya, terutama saudara kembarnya. Saya merasakan mereka mirip dengan kakak senior Wan Kiyu. Mereka mungkin adalah master tempur bintang 2. Kata tiga pemuda, wajah mereka penuh kekhawatiran. Kamu tidak mengkhawatirkan apapun, tahukah kamu? Jadi bagaimana kalau mereka adalah master tempur bintang 2? Jangan lupa bahwa kakak senior kita Wan Kiyu telah menguasai seni tempur tambahan yang sempurna. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya dapat disalahgunakan. Benar, belum lagi Provinsi Kong, meskipun ada orang dari beberapa provinsi lain, kakak senior Wan Kiyu dapat dengan mudah menangani mereka. Segera, beberapa orang berdiskusi dengan nada menghina. Kinfei yang melihat semua ini dan merasa kasihan pada orang-orang ini. Karena mereka terlalu bergantung pada Wan Kiyu. Jika Wan Kiyu pergi atau sayangnya tewas dalam pertempuran, orang lain dari Yuzu tidak akan mampu membuat gelombang apapun. Namun, membunuh Wan Kiyu bukanlah tugas yang mudah. Kinfei yang melambaikan tangannya dan Shen Long, Jiang Wei, dan Raja Serigala muncul dari udara. Kinfei yang menunjuk kengarai di bawah dan berkata, Shen Mei ada di bawah. Shen Long menunduk dan melihat Shen Mei berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Niat membunuh tiba-tiba keluar dari matanya. Kinfei yang memandang Wolf King dan berkata, kamu bersembunyi di sana dan menunggu perintahku. Tidak masalah. Wolf King tersenyum dan tubuhnya yang seukuran telapak tangan menyapu rumput. Segera, dia memasuki ngarai dan bersembunyi di celah tidak jauh dari Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Sekitar seratus napas kemudian. Kinfei yang mengalihkan pandangannya, menatap Jiang Wei dan Shen Long, dan berkata, pastikan untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Kami mendengar percakapan antara Anda dan Dong Zheng yang dari dalam, kata Kin Lai. Jangan khawatir, tetapi sekelompok kaisar tempur bintang delapan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Keduanya berbicara satu demi satu dengan nada yang sangat dingin. Kinfei yang mengangguk, melambaikan tangannya, dan berteriak, lakukan suara mendesing. Shen Long dan Jiang Wei segera maju selangkah dan menembak jatuh. Hmm. Keduanya tidak sengaja bersembunyi, jadi sebelum mereka mendarat di Ngarai, orang-orang dari Yuzu dan Ren Wu Shuang telah menemukan mereka. Tapi ada perbedaannya. Ren Wu Shuang dan yang lainnya sangat gembira. Beberapa bahkan menangis karena bahagia. Namun, ketika orang-orang dari Yuzu melihat kata, Ling, di dada Shen Long dan Jiang Wei, mereka langsung terkejut. Mengapa orang-orang dari negara bagian Ling ada di sini? Aura mereka sangat kuat, mereka pasti adalah master tempur. Segera panggil bantuan dari kakak senior Wan Kiyu. Sekelompok orang langsung panik. Namun ada beberapa orang yang lebih tenang dan langsung meminta bantuan. Namun, Raja Serigala, yang bersembunyi di celah, tidak memberi mereka kesempatan untuk meminta bantuan. Saat Shen Long dan Jiang Wei ditemukan, ia menggunakan void escape step dan bergegas keluar, kedua cakar kecilnya meraih dua tulang rusuk putih. Void escape step adalah seni pertarungan yang sempurna. Sekarang, budidayanya juga merupakan kaisar tempur bintang sembilan, dan ia sudah setengah langkah memasuki ranah master tempur. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan kecepatannya. Dalam setengah kedipan mata, ia menyapu ke depan dua kaisar tempur bintang delapan dan mengangkat tulang rusuknya untuk membenturkan kepala mereka. Retakan. Tulang rusuknya bahkan bisa merobek pertahanan master tempur, apalagi kaisar tempur bintang delapan. Tidak ada ketegangan. Diiringi suara yang memekakkan telinga, kepala keduanya meledak di tempat, darah berceceran di mana-mana. Setelah membunuh keduanya, ia langsung menyerang orang-orang di sebelah mereka. Saat ini, Shen Long dan Jiang Wei juga tiba pada saat yang sama, menyerang tanpa ampun seperti dua dewa kematian, dengan gila-gilaan memanen nyawa. Pada saat yang sama, kedua orang yang menjaga pintu masuk segera berbalik dan berlari masuk ketika mendengar keributan di dalam. Tunggu. Tapi tiba-tiba, di hutan depan, suara dingin terdengar. Siapa ini? Keduanya kaget. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh berwarna putih bergegas keluar dari hutan dan langsung menuju ke arah mereka. Dan itu sangat cepat. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa menangkap penampilan sebenarnya orang tersebut. Dalam sekejap mata, sosok putih itu hanya berjarak belasan meter dari mereka. Kali ini, mereka akhirnya melihat wajah orang itu dengan jelas, dan juga melihat kata di dadanya, itu adalah kata, Ling. Itu sebenarnya adalah seseorang dari tingkat spiritual. Keduanya langsung kaget dan hendak meminta bantuan. Tapi orang itu tidak memberi mereka kesempatan. Tangannya terulur seperti cakar elang, meraih lehernya dan memutarnya dengan kuat. Retakan. Leher mereka langsung patah. Bang. Kemudian, keduanya jatuh ke tanah, mati. Itu benar. Orang ini adalah Dong Zheng Yang. Setelah membunuh mereka berdua, Dong Zheng Yang tidak tinggal sebentar dan langsung bergegas ke Ngarai. Pertempuran di Ngarai juga telah berakhir. Delapan belas kaisar tempur bintang delapan semuanya terbaring dalam genangan darah. Kebanyakan dari mereka kepalanya diledakan. Adegan berdarah itu membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa diragukan lagi, ini pastinya adalah mahakarya Wolf King. Sungguh orang yang galak. Dong Zheng Yang bergumam dalam hatinya. Dia berlari ke arah Ren Wushuang dan yang lainnya, menatap semua orang, dan bertanya dengan prihatin, apakah kalian semua baik-baik saja? Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Shen Mei menunduk dan menyalahkan dirinya sendiri, saya minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi Anda. Mendengar ini, yang lain pun menundukkan kepala, wajah mereka penuh permintaan maaf. Termasuk Uyan dan Su Yang. Namun, ada satu orang yang tenang, dan itu adalah Lusing Chen. Shen Long berkata, orang-orang dari Yuzu terlalu kuat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Shen Mei memandang Shen Long dengan heran. Shen Long juga tersenyum padanya. Hmm. Shen Mei benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sepupu yang biasanya tidak ingin melihatnya ini sebenarnya sedang tersenyum padanya saat ini. Ren Wu Shuang, yang berada di sebelahnya, juga memandang Shen Long dengan aneh. Jelas sekali. Dia tahu tentang masalah antara Shen Mei dan Shen Long. Melihat reaksi kedua wanita itu, Shen Long diam-diam menghela nafas, berjalan ke arah Shen Mei, dan berkata sambil tersenyum, Adik, aku salah di masa lalu. Kakak meminta maaf padamu. Aku pasti akan melindungimu di masa depan. Ini. Shen Mei tidak bisa bereaksi sejenak. Apa yang sedang terjadi? Sikap Shen Long berubah terlalu banyak, bukan? Ayo pergi ke samping dan bicara. Shen Long tersenyum pahit. Jika dia tidak menjelaskan dengan jelas, dia takut sepupunya ini akan curiga dia punya motif tersembunyi. Shen Mei memandang Ren Wu Shuang untuk meminta bantuan. Pergi. Ren Wu Shuang menepuk pundaknya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, perubahan Shen Long adalah hal yang baik untuk Shen Mei. Kakak beradik itu pergi ke samping dan berbisik. Ren Wu Shuang melirik Dong Zheng Yang dan Jiang Wei, lalu menolek Raja Serigala dan bertanya, di mana Qin Fei Yang? Kamilah yang menyelamatkanmu. Kenapa kamu tidak bertanya kepada kami dulu? Katakan sejujurnya, apakah kamu mempunyai motif tersembunyi terhadap Qin Shi Kecil? Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Qin Shi Kecil sudah punya keluarga. Tidak mungkin dia menyukai wanita lain. Tentu saja, jika kamu bersikeras untuk dekat dengannya, aku akan mendukungmu. Lagipula, kita harus menjaga kebaikan dalam keluarga. Raja Serigala terkekeh. Keluarga. 590. Dong Zheng Yang dan yang lainnya juga terkejut. Qin Fei Yang punya istri. Mengapa mereka belum pernah mendengarnya? Melihat reaksi Ren Wu Shuang, Wolf King memasang tatapan aneh di matanya dan berkata sambil tersenyum jahat, jangan bilang kalau kamu sangat menyukai Qin Shi Kecil. Apa yang kamu bicarakan? Ren Wu Shuang tersipu dan memarahi, apakah kamu ingin dipukul? Haha, sepertinya Qin Shi Kecil sangat beruntung dengan wanita. Wolf King tertawa sinis. Percaya atau tidak, aku akan menutup mulutmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Pada saat ini, Qin Fei Yang bergegas turun dari puncak gunung dan mendarat di depan semua orang, menatap Raja Serigala dengan marah. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus padanya. Huh, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Wolf King bergumam dengan tidak puas. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mencoba mengaturnya. Gadis cantik seperti itu ada di depanmu, tapi kamu tidak mengambil tindakan. Dasar bodoh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, memandang Ren Wu Shuang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, jangan dengarkan omong kosongnya, apa kabar? Apakah kamu terluka? Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata yang disebut istri itu hanya lelucon. Mereka hampir mempercayainya. Itu hanya luka dangkal, tidak masalah. Ren Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan bertanya, kapan kamu datang? Qin Fei Yang berkata, kami tiba pagi-pagi sekali, tetapi kami tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Kamu lelah. Lu Xing Chen menghela nafas dan berkata, saudara Qin, kau lah yang lelah. Kami hanya sekumpulan beban. Yang lain juga menundukkan kepala, tampak malu. Mereka semua mengira mereka akan dikutuk kali ini. Mereka bahkan berpikir bahwa meskipun Qin Fei Yang datang, dia mungkin akan meninggalkan mereka sendirian ketika dia melihat kekuatan Yu Shu. Namun ternyata tidak seperti itu. Qin Fei Yang tidak hanya tidak peduli dengan masa lalu, tetapi dia juga berusaha menyelamatkan mereka. Adalah suatu kebohongan jika mengatakan bahwa mereka tidak bersyukur. Namun semakin mereka bersyukur, semakin mereka merasa bersalah. Saya seharusnya tidak menargetkan Qin Fei Yang seperti itu di masa lalu. Dibandingkan dengan Dong Fang Wuhen dan Murong Xiong, Qin Fei Yang dengan tulus membantu mereka. Baiklah-baiklah. Bisakah kalian semua berhenti bersikap sok? Cepat dan atur cara membunuh orang-orang dari Provinsi Yu Shu dan Provinsi Kong. Raja Serigala mengayunkan cakarnya dengan tidak sabar. Ya, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sok. Kita harus membalaskan dendam mereka yang telah meninggal. Mata semua orang dipenuhi kebencian. Dong Zheng Yang berkata, balas dendam adalah suatu keharusan, tetapi kekuatanmu masih jauh dari cukup. Semua orang terdiam lagi. Sejujurnya, kekuatan orang yang tersisa cukup bagus. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar tempur bintang enam ke atas. Namun dibandingkan dengan Provinsi Yu Shu dan Kong, kesenjangannya terlalu besar. Dong Zheng Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, selama mereka diatur dengan baik, kita bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Bisakah kamu membiarkan semua orang bersembunyi di kastil dulu? Mendengar tentang hal itu. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang kastil, Qin Fei Yang dapat mengandalkan kastil untuk merajalela, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kastil adalah tempat yang sangat aman. Tapi Qin Fei Yang masih ragu-ragu. Wolf King berkata, tidak, kastil ini terlalu kecil untuk menampung begitu banyak orang. Dong Zheng Yang berkata, saya pernah ke kastil. Jaraknya sekitar 10 kaki, 20 atau 30 orang dapat masuk. Kamu terlalu banyak bicara. Wolf King memandangnya dengan tidak ramah. Dong Zheng Yang menghela nafas, jika ada cara lain sekarang, saya tidak akan pernah mengajukan saran ini. Saudara Qin, mohon pertimbangkan dengan serius. Qin Fei Yang memandang semua orang, matanya berkedip. Qin Shi kecil, jika orang-orang ini layak dilindungi, saya pasti tidak akan keberatan. Tapi lihatlah bagaimana mereka memperlakukanmu sebelumnya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan setuju. Jika kamu tidak mendengarkanku, kita akan memutuskan persahabatan kita. Wolf King melirik Wu Yan Dan yang lainnya, matanya penuh penghinaan. Segera setelah dia selesai berbicara. Wu Yan Dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah Wolf King. Meskipun kata-kata ini tidak menyenangkan, itu juga merupakan kebenaran. Jika itu mereka hari ini, mereka tidak akan membiarkan siapapun memasuki kastil. Tapi sekarang mereka tidak punya pilihan. Hanya dengan memasuki kastil mereka akan aman. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan mati di neraka sembilan neter. Melihat sikap tegas Wolf King, Dong Zheng Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Untuk sesaat, dia kehabisan akal. Sayang, dia menghela nafas dalam hati dan mengirimkan pesan kepada Wu Yan Dan yang lainnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Bisa atau tidaknya kita memasuki kastil tergantung pada kinerjamu. Semua orang terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, semua orang membungkus serempak dan menundukkan kepala mereka yang bangga. Saudara senior kin, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Mohon belas kasihan dan bantu kami. Hanya kamu yang bisa membantu kami sekarang. Saudara senior kin, aku, Su Yang, bersumpah bahwa apakah sekarang di neraka sembilan neter atau ketika kita kembali ke keadaan spiritual, aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Yah, selama kita bisa pergi dari sini, kamu akan menjadi dermawan terbesarku di masa depan. Aku pasti akan membalas budi kamu dengan baik. Tolong yakinlah bahwa kami tidak akan bertindak sembarangan setelah kami memasuki kastil. Jika kamu menemukan seseorang dengan niat jahat, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku, Wu Yan, akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Semua orang memohon satu demi satu. Terutama Wu Yan dan Su Yang, keduanya tahu bahwa mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap Qin Fei Yang, jadi mereka sangat gelisah. Sekarang kamu tahu cara mengemis. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Serigala Bajingan, tidak bisakah kamu bersikap lebih murah hati? Ren Wu Shuang memandangnya dengan ketidakpuasan. Apakah aku tidak cukup murah hati? Jika bukan karena kamu, aku akan membunuh mereka semua. Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara? Raja Serigala mendengus dingin. Ren Wu Shuang mengangkat tangannya tanpa daya dan mengangguk. Ya, ya, Anda murah hati. Saya berpikiran sempit. Apakah ini oke? Wolf King berkata, jangan menyanjungku. Tidak ada gunanya. Singkatnya, aku tidak setuju membiarkan mereka pergi ke kastil. Pada saat ini, Qin Fei Yang, yang diam, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak setuju. Belum lagi pentingnya kastil, hanya Lin Yi dan yang lainnya, dia khawatir membiarkan Wu Yan dan yang lainnya masuk. Begitu ucapan ini keluar. Orang-orang yang hadir tiba-tiba menunjukkan keputusasaan. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang memandang Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu ingat taruhan kita terakhir kali? N. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dong Zheng Yang berkata, saya sekarang menggunakan taruhan ini sebagai imbalan atas kesempatan mereka memasuki kastil. Menurut saya permintaan ini tidak terlalu berlebihan, bukan. Itu tidak melanggar prinsip Anda, bukan. Tidak terlalu banyak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, tapi apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Saya yakin. Dong Zheng Yang mengangguk. Qin Fei Yang berkata, baiklah, saya akan membiarkan mereka masuk, tetapi sebaiknya Anda menahan mereka, jika tidak, tidak akan semudah mengusir mereka. Dong Zheng Yang mendengus dingin, saya yakin mereka tidak punya nyali sekarang. Lebih baik begini. Saya akan masuk dan mengaturnya dulu. Qin Fei Yang menatap Dong Zheng Yang dengan penuh arti, lalu membawa Wolf King ke dalam kastil. Wolf King segera berkata dengan ketidakpuasan, Qin Zi kecil, mengapa kamu bertaruh dengannya saat itu? Apakah kamu tidak mencari masalah untuk dirimu sendiri? Bagaimana aku tahu kalau Dong Fang Wu Hen begitu lemah? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Fatso memandang pria dan serigala itu, mengusap dagunya, merenung sejenak, dan berkata, sebenarnya, Tuhan gemuk berpikir bahwa membiarkan mereka datang ke kastil adalah hal yang baik. Wolf King berkata dengan marah, ini hal yang bagus. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Kaulah yang ditendang oleh keledai. Fatso menatap tajam ke arah Wolf King. Pikirkan tentang itu. Orang tua itu memiliki harapan besar terhadap kita dalam perang besar sembilan prefektur ini. Dan Anda tahu karakter dan temperamen tuan tua. Dia selalu berpihak pada akal sehat dan bukan keluarga. Keadilan dan keadilan adalah prinsipnya. Jika kita mengabaikannya sekarang, ketika kita kembali ke keadaan spiritual, tuan tua pasti akan merasa tidak puas. Pada saat itu, mungkin akan sulit bagi bos untuk memasuki ibu kota ke Kaisaran. Mari kita kesampingkan tuan tua dan fokus pada Ren Wu Shuang. Sebagai cucu dari tuan rumah, jelas tidak mungkin dia mengabaikan hidup dan mati orang lain. Tetapi pada saat yang sama, dengan hubungannya dengan kita, dia tidak bisa memaksa kita melakukan apapun. Jadi dia sekarang terjebak di tengah dan berada dalam posisi sulit. Kamu harus memahaminya, kan? Kata Fatso. Kata-kata ini sangat masuk akal sehingga Raja Serigala tidak bisa berkata-kata. Kinfei yang tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Anda akan melihatnya dengan jelas. Fatso segera menjadi bangga dan berkata, tentu saja, otak tuan gemuk tidak lebih buruk dari otakmu. Dia hanya tidak suka menggunakan otaknya biasanya. Wajah Kinfei yang berkedut. Tidak bisakah kamu lebih pendiam? Fatso terkeke dan menunjuk ke altar, berkata, di mana kamu akan meletakkan barang-barang itu. Di altar terdapat formula ilahi enam kata, kitab pil, empat tas kiankun, dan sebuah kotak giok. Di dalam kotak giok itu ada api kehidupan. Keempat tas kiankun berisi pil potensial, pil potensial, pil naga kuning sembilan ku, dan pil kaca api merah. Karena jumlahnya terlalu banyak, kotak giok tidak dapat lagi menampungnya, sehingga semuanya disimpan di tas kiankun. Formula ilahi enam kata tidak dapat dipindahkan, dan dikunci di dalam kotak besi, jadi tidak perlu khawatir. Tapi barang-barang lainnya harus dicari tempat yang aman untuk menyimpannya. Dan menyimpannya di dalam tas kiankun tidak diragukan lagi adalah yang paling aman, tapi ada juga bahaya besar yang tersembunyi. Jika tas kiankun hancur dalam proses pertempuran, maka segala sesuatunya juga akan berubah menjadi ketiadaan. Bagi Kinfei yang, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Lagi pula, salah satu pil ini bisa menyebabkan pertumpahan darah jika diminum. Tiba-tiba, dia mengunci pandangannya pada kotak besi yang berisi formula ilahi enam kata. Kotak besi ini hanya bisa dibuka dengan darahnya. Dari segi keamanan, selain kastil kuno, itu pasti kotak besinya. Dengan pemikiran itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan tas kiankun yang kosong, memasukkan kotak giok, kitapil, dan semua pil di altar ke dalamnya. Kemudian, dia menggigit ujung jarinya, membuka kotak besi dengan darahnya, memasukkan tas kiankun ke dalamnya, dan menutup kotak besi itu. Melihat kotak besi itu, wajah Kinfei yang menunjukkan senyuman tipis. Kali ini, dia akhirnya bisa yakin. Kemudian, Kinfei yang menoleh untuk melihat Fatsou, dan memperingatkan, ketika mereka masuk, Anda harus mengawasi mereka, terutama Lu Xingchen dan Siang Shaolong. Saya selalu merasa mereka berdua tidak biasa. Dan Fatsou mengangguk. Desir. Kinfei yang melambaikan tangannya dan muncul di luar bersama Wolf King. Tanpa kata-kata yang berlebihan, dia langsung mengirim Wu Yan dan yang lainnya ke kastil kuno. Di sini, hanya tersisa Jiang Wei, Ren Wu Shuang, Dong Zheng Yang, Shen Long, dan Shen Mei. Shen Mei berjalan di depan Kinfei yang dan berkata, terima kasih telah mengizinkan kami mengubur kapak, dan juga terima kasih telah memberikan pil kepada saudaraku. Kinfei yang tersenyum, mengeluarkan pil naga kuning sembilan ku dan menyerahkannya kepada Shen Mei. Jadi pil tambahan telah disiapkan untuknya. Gumam Raja Serigala. Pada saat yang sama, mata Dong Zheng Yang dan yang lainnya bersinar terang. Tapi Shen Mei tampak curiga dan bingung, pil jenis apa ini? Shen Long buru-buru berkata, adik perempuan, itu jenis pil yang baru saja ku ceritakan padamu. Apa? Mata Shen Mei bergetar, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, itu terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Ren Wu Shuang tersenyum, terima saja, jangan sopan padanya. Lagi pula, dia punya banyak. Selain itu, saya juga mendapat penghargaan karena dia bisa mendapatkan pil ini. Banyak. Dong Zheng Yang dan yang lainnya merasa mereka akan tercekik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pil jenis ini adalah harta karun yang tiada taranya. Mereka selalu berpikir bahwa Kinfei yang tidak punya banyak, tetapi mereka tidak menyangka Ren Wu Shuang akan mengatakan bahwa dia punya banyak. Dia benar-benar tidak akan berhenti sampai dia terkejut setengah mati. Namun mereka tidak memahami kalimat terakhir Ren Wu Shuang. Bagaimana itu bisa menjadi penghargaan Ren Wu Shuang? Wolf King dengan tidak sabar mendesak, bisakah kamu cepat? Jika Anda menunda lebih lama lagi, penduduk negara bagian Kong mungkin akan melarikan diri. Shen Mei akhirnya sadar kembali, gemetar saat dia mengulurkan tangan dan meminum pil sembilan ku naga kuning, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Tidak masalah. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Shen Mei sekarang adalah kaisar perang bintang enam, dan pil naga kuning sembilan ku dengan empat pola sudah cukup bagi Shen Mei untuk menerobos ke alam master perang. Dengan cara ini, kekuatan negara roh pasti akan melonjak dengan selisih yang besar. Kemudian, Kinfei yang tidak membuang kata-kata lagi, dan mengirim Ren Wu Shuang dan Shen Mei ke kastil kuno. Dia berbalik untuk melihat ke arah Wan Kiyu dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, ayo pergi, saatnya menyelesaikan masalah dengan mereka. Suara mendesing. Langsung, empat orang dan satu serigala berbalik dan segera meninggalkan Ngarai, terjun ke dalam hutan dan menghilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!